Pangeran Sue telah berdiri di depan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya ketika sekte itu paling membutuhkannya. Dia bahkan telah menggunakan kekuatan tak tertandingi yang sebanding dengan kekuatan tetua pertama, Ling Mubai. Niat tinjunya menyebarkan api abadi, membuat boneka-bonekanya tidak bisa bergerak maju. Seperti yang diharapkan dari murid yang mulia dao dari sekte kita, sungguh kuat, Grand Elder Xiao Yun dan para tetua lainnya berseru kagum. Jelas sekali, mereka tidak tahu Pangeran Sue sekuat ini. Para murid di belakang hanya memperhatikan Pangeran Sue. Mereka melihat punggung Pangeran Sue. Dia mendukung seluruh sekte penyegel abadi dengan tubuhnya. Tulang punggungnya bisa menghentikan dunia dari kehancuran. Di kejauhan, golem batu itu sedang duduk di singgah sananya, matanya sekali lagi melepaskan Qi yang membunuh. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Su Fang juga merupakan murid dari sekte penyegel abadi. Saya tidak menyangka sekte penyegel abadi menjadi tanah harta karun. Masing-masing muridnya sangat kuat. Lan Hai Cheng berkata dengan dingin, empat murid sekte penyegel abadi semuanya luar biasa. Pertama ada Su Fang, lalu ada Pangeran Sue. Dua murid lainnya juga sangat kuat. Mereka memang kuat di antara para kultifator. Tapi apakah mereka benar-benar berpikir bisa menghentikan saya? Golem batu memerintahkan boneka-bonekanya untuk memuntahkan api abadi dan melancarkan serangan baru. Pangeran Sue sepertinya sudah mengakar di langit. Dia melawan kekuatan dunia besar sendirian. Sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Daois Gouzen dan para petinggi lainnya melepaskan aura mereka. Putra Mahkota, berikan lebih banyak waktu untuk pemimpin. Kami akan meminta semua murid menggunakan Qi mereka yang sebenarnya untuk memperkuat tubuh Anda. Tetua, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati karena kelelahan, aku tidak akan mundur satu langkah pun. Aku pasti akan menunggu sampai pemimpinnya kembali. Aura pangeran Sue meningkat saat dia sekali lagi menggunakan kemampuan ilahi agungnya. Gelombang tinju lainnya membentuk dinding spasial di langit, menghalangi api abadi. Haha, apakah kamu melihatnya? Di antara murid-murid di belakang. Dekat pusat. Sue Leng, putra Mahkota, dan para ahli lainnya tampaknya tidak senang sama sekali. Sue Leng berkata kepada orang banyak, saat ini, para pemimpin dari tiga faksi besar, fraksi Giyokwangi dan fraksi Stone Sein, apakah kalian berani tampil menonjol? Jika tidak, maka fraksi putra Mahkotaku pasti akan menonjol. Faksi terkuat di sekte ini. Putra Mahkota juga akan menjadi pemimpin baru, sorak putra Mahkota. Yang lain iri pada putra Mahkota Sue Leng Sue dan ingin menjadi bagian dari mereka. Di kedalaman sekte penyegel abadi. Meskipun sebagian besar penghalang di sekitar dojo telah dihancurkan, banyak di antaranya yang masih utuh. Di tengah zona terlarang, yang merupakan ruang paling suci di House of Immortal Sealing, tiga sosok bayangan berdiri di sana, mengamati formasi mantra dan langit di atas. Aku dari sekte penyegel abadi. Itu adalah Huang Lingyao dan dua ahli lainnya yang bersembunyi dalam formasi susunan. Kedua lelaki tua itu memandang ke langit dengan kaget. Putra Mahkota Sue bertarung melawan boneka itu sendirian, serta api abadi yang membakar segalanya. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Tentu saja pangeran Sue kuat, kata Sue Leng. Dia sudah menyatu dengan dunia abadi. Dia tidak cukup kuat. Tapi dibandingkan dengan Huang Lingyao, dia sangat tenang. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu bersaing denganku selama bertahun-tahun. Kembali ke dunia labu surga, dia mengandalkan kekuatan sekte untuk mengambil pohon roh labu surga. Aku melawannya untuk pertama kalinya, dan saat itulah aku menyadari dia tidak sederhana. Salah satu tetua terkejut. Itu benar, murid dari tiga dao kemuliaan Seng Changsheng seharusnya ada di sana saat ini. Seng Changsheng sepertinya pernah menjadi anggota sekte sebelumnya, tapi kami kehilangan kontak dengannya baru-baru ini. Di antara tiga murid Zun yang hebat, Seng Changsheng selalu sangat rendah hati, tapi dia juga sangat kuat. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Saat ini, dia seharusnya memimpin geng Si Seng, sama seperti putra mahkota Sue, untuk pamer. Huang Lingyao berkata dengan acuh tak acuh, oke, kita harus waspada. Karena Ling Mubai belum bisa merasakan lingkungan sekitar, dia benar-benar berkonsentrasi untuk memadatkan energinya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa diganggu. Kita harus juga mengambil tindakan. Mereka bertiga berbalik, tidak lagi melihat sekeliling. Sebaliknya, mereka menatap kedalaman formasi. Suara mendesing. Mereka bertiga mempercepat, dan kedua tetua itu perlahan-lahan terbang ke depan. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan ruang terlarang. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sebuah pintu yang jelas muncul di ruang terlarang. Beberapa surat wasiat dikeluarkan dari dalam. Setelah pintu terbentuk, dua tetua mirip patung perlahan muncul. Kedua lelaki tua di depan Huang Lingyao dengan antusias berjalan menuju pintu. Lingyao telah menerima perintah rahasia dari pemimpin untuk datang ke sini dan mengambil beberapa benda spiritual. Setelah itu, dia akan bergabung dengan pemimpin dan ahli lainnya untuk menghadapi musuh yang kuat. Apakah begitu? Salah satu dari mereka melirik Huang Lingyao, tapi dia sedikit mengangguk. Tunggu sebentar. Kami akan berkomunikasi dengan pemimpinnya terlebih dahulu. Kami akan melepaskannya setelah mendapat konfirmasi. Oke. Kedua tetua itu juga setuju. Mereka langsung saling memandang dari sudut mata. Ketika kedua tetua itu sepertinya memaksakan kehendak mereka, keempat tetua itu hampir saling berhadapan. Jarak mereka hanya tiga meter. Mata dingin Huang Lingyao tiba-tiba menjadi tajam. Menyerang. Uff. Uff. Kedua lelaki tua di penghalang tidak pernah menduga hal ini. Mereka hanya melihat kekaburan di depan mata mereka sebelum kabut berdarah meledak. Kemudian, pedang tajam menembus jantung mereka. Keturunan Tuhan. Huang Lingyao tiba-tiba menyerang. Tangan kiri dan kanannya menepuk-nepuk kepala kedua tetua yang sedang meronta. Dalam sekejap, dua aliran Suan Duang mengalir ke kepala mereka. Kedua tetua itu gemetar beberapa saat. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, mereka tiba-tiba menyerah untuk berjuang. Huang Lingyao memerintahkan kedua tetua itu. Buka penghalang dan jaga di sini untukku. Juga, beritahu yang lain bahwa tidak ada masalah. Pemimpinlah yang mengizinkan kita bertiga memasuki tanah suci. Maka, kedua tetua yang menjaga pintu mulai membentuk segel tangan seperti boneka. Pembatasan di pintu tiba-tiba menghilang, dan Huang Lingyao memimpin kedua lelaki tua itu melewati pintu dengan cara yang bermartabat. Penatua di sebelah kanan bertanya dengan heran, Lingyao, apakah kamu baru saja menggunakan teknik keturunan dewa untuk mengaktifkannya? Jika tidak, mustahil untuk mengendalikan bukaan ilahi dan roh primordial mereka secepat itu. Ya, badan kesunyian tertinggi itu maha kuasa. Kemampuannya akan muncul seiring dengan meningkatnya kekuatanku. Ini bukan apa-apa. Saat aku menjadi seorang abadi, aku akan sangat berbeda dari para dewa biasa itu. Pada saat ini, mereka datang ke ruang tanah suci yang penuh dengan ki spiritual dan beberapa aura abadi. Ketiganya langsung terbang ke kedalaman. Setiap kali mereka menemui batasan, Huang Lingyao diam-diam mengendalikan teknik keturunan dewa untuk mendapatkan segel tangan. Kemudian, dia dengan tenang memasuki kedalaman tanpa menimbulkan gangguan apapun. Itu adalah tempat di mana para pemimpin sekte sebelumnya berkultivasi dalam pengasingan. Itu juga merupakan ruang di mana sumber daya sekte tersebut berada. Sebuah gua yang terbuat dari formasi yang saling terkait berdiri di tengah ruangan. Kedua lelaki tua itu memandang Huang Lingyao secara bersamaan. Tanpa ragu sedikitpun, yang terakhir terbang menuju gua dengan lelaki tua itu mengikuti dari belakang. Setelah melewati penghalang gua, ki spiritual di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Hal ini terutama berlaku pada ki abadi. Ini memakan hampir sepertiga ruang. Ini adalah tempat di mana hanya para pemimpin sekte penyegel abadi yang bisa berkultivasi. Tunggu sebentar. Ada beberapa ruang tersembunyi di dalam ki spiritual. Yang di tengah adalah target Huang Lingyao. Dia semakin dekat dan dekat ke ruang angkasa. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, menyebabkan kedua tetua itu berhenti. Itu. Bagaimana mungkin itu adalah seng panjang umur. Kedua tetua itu terkejut. Orang di ruang tersembunyi sebenarnya adalah salah satu dari tiga murid Dao Sovereins, seng chang sheng. Dia sedang duduk bersila di dalam ruangan, menyerap sejumlah besar ki abadi dan ki spiritual di sekitarnya yang mewakili tujuh kemampuan ilahi. Huang Lingyao juga terkejut. Dia memandang kedua tetua itu. Bagaimana orang ini bisa memasuki tempat ini? Bagaimana dia bisa berkultivasi di tempat di mana hanya pemimpinnya yang bisa berkultivasi? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dulu, saat kami menjaga tanah suci, kami melihat seng chang sheng masuk. Tapi kami tidak tahu dia sedang berkultivasi di ruang pemimpin. Hef, tampaknya keempat murid Dao Sovereins kita tidak sederhana sama sekali. Huang Lingyao tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Karena kau bisa berkultivasi di sini, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bagaimanapun juga, kau telah mengincarku selama bertahun-tahun. Kau menggunakan fraksi batu suci untuk menangani fraksi Giyokwangi milikku. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Apakah itu kitab suci penyegelan abadi yang ada di dalam ruang seng chang sheng? Cahaya abadi itu pastilah kitab suci penyegelan abadi, kata sesepuh yang lain. Mengapa seng chang sheng muncul di sini? Sepertinya dia masih menyerap energi kitab suci penyegel abadi. Mereka bertiga tidak mengerti. Salah satu dari mereka berkata, tetapi ada batasan bagi seorang pemimpin. Jika kita mencoba mencuri kitab suci penyegel abadi dari seng chang sheng, pemimpin akan segera merasakannya. Pemimpin saat ini menggunakan kemampuan ilahi enam murid penyegel abadi. Dia tidak bisa keluar. Apa yang kamu takutkan? Hanya pembatasan ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, kata tetua lainnya dengan nada menghina. Menyerang. Huang Lingyao tiba-tiba mendekat ke formasi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi ki spiritual dan bahkan cahaya abadi di ruang ini. Kedua tetua di belakangnya mengedarkan kim mereka yang sebenarnya dan menuangkannya ke dalam ki spiritual dan cahaya abadi Huang Lingyao. Suara mendesing. Ki spiritual dan cahaya abadi bagaikan bilah paling tajam, menembus formasi. Bas gelombang. Seng chang sheng, yang sedang berkultivasi, segera merasakan gangguan tersebut. Dia menoleh dan terpesona oleh cahaya abadi. Tubuhnya segera mulai retak. Cahaya abadi kembali menjadi Huang Lingyao. Tubuh seng chang sheng dipenuhi luka berdarah. Dia memandang Huang Lingyao dengan tidak percaya. Kamu, kamu berani masuk tanpa izin di tanah suci. Kamu sudah seperti ini. Kenapa kamu peduli dengan apa yang aku lakukan? Huang Lingyao melambaikan tangannya, dan cahaya abadi di depannya perlahan terbang ke arahnya. Di dalam cahaya abadi ada gulungan perak yang tertutup. Di sekelilingnya terdapat gambaran kemampuan ilahi dari sekte penyegel abadi, seperti ki pedang surgawi daluo, api sejati iblis hijau, dan energi astral ilahi surgawi kuning kecil. Kemampuan ilahi, ki spiritual, dan cahaya abadi semuanya memasuki gulungan itu. Tampaknya itu adalah sumber dari sekte penyegel abadi. Seng chang sheng meronta, kakamu benar-benar datang untuk mengambil kitab suci penyegel abadi. Berani sekali, kamu ingin mencurinya, tapi kamu tidak akan berhasil. Kitab suci penyegel abadi bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Apakah begitu? Huang Lingyao melepaskan auranya secara ekstrim dan mengambil kitab suci penyegelan abadi. Tapi Seng panjang umur benar. Kitab suci penyegelan abadi berjarak satu kaki dari Huang Lingyao. Kemudian, seolah-olah telah merasakan niat Huang Lingyao, ia mulai berdengung dan berhenti bergerak maju. Sepertinya seseorang telah menyatu dengan kitab suci penyegelan abadi. Itu adalah pemimpinnya, kan? Sekte ini mempunyai peraturannya sendiri. Kitab suci penyegelan abadi adalah hal yang paling penting dalam sekte ini. Bahkan para pemimpin sebelumnya tidak dapat menyatu dengannya karena hal itu akan terjadi. Menyerap keyakinan dan kekuatan para murid daois untuk melindungi sekte tersebut. Saat Huang Lingyao mengatakan itu, kitab suci penyegelan abadi terbang menuju Seng Changsheng. Huang Lingyao segera mengeluarkan auranya. Dia terkejut. Kamu menyatu dengan kitab suci penyegelan abadi. Tidak mungkin. Kitab suci penyegel abadi adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh pemimpin. Bahkan pemimpin pun tidak bisa menyatu dengan kitab suci penyegel abadi. Itu segalanya bagi sekte. Kedua sesepuh yang mulia juga terkejut. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Seng Changsheng benar-benar berhasil mengeluarkan senyuman aneh. 772 Jadi Seng Changsheng mengendalikan kitab suci penyegelan abadi. Kedua lelaki tua itu dan Huang Lingyao tidak dapat mempercayainya. Kitab suci penyegelan abadi adalah harta nomor satu dari sekte penyegel abadi. Selain pemimpinnya, tidak ada orang lain yang bisa mengolahnya. Dengan kata lain, hanya Ling Mubai yang bisa menyatu dengannya. Tapi mengapa Seng Changsheng bisa secara diam-diam menyatu dengan kitab suci penyegelan abadi di sini? Huang Lingyao menatap kitab kuno yang perlahan mendekati Seng Changsheng. Kendalinya atas kitab suci kuno perlahan-lahan mulai hilang. Kitab suci penyegelan abadi adalah harta yang hanya bisa dikembangkan oleh para pemimpin sekte. Mungkinkah Ling Mubai sudah menganggapmu sebagai pemimpin berikutnya dan diam-diam mengasuhmu? Meski terluka parah, Seng Changsheng tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Huang Lingyao, kamu telah memikirkan hal ini begitu cepat. Tiga murid dari jalan yang mulia. Tidak, empat. Dan di sini saya pikir kesempatan ini adil. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa pemimpin berikutnya telah dipilih oleh Anda. Pemimpin gerbang pemberian abadi. Orang-orang tua itu benar-benar tahu caranya untuk mengadakan pertunjukan. Mereka bahkan menggunakan posisi pemimpin di depanku, Putra Mahkota Sue, dan Su Fang. Ini masalah kemampuan. Saya bisa membuat pemimpin dan atasan mendukung saya. Apakah ini masalah saya? Saya pikir Anda harus melihat masalah Anda sendiri. Sekarang aku mengerti mengapa Pangeran Sue selalu menjadi rubah yang memamerkan kekuatan harimau di Sekte, sementara kamu dan geng Stone Sein memilih untuk tetap diam hampir sepanjang waktu. Jadi, kamu sudah tahu bahwa posisi pemimpin adalah milikmu, dan posisi pemimpin adalah milikmu. Kitab Suci Penyegelan Abadi adalah milikmu. Kamu, Pangeran Sue, dan Su Fang semuanya menginginkan posisi pemimpin Kitab Suci Penyegelan Abadi, kan? Itu adalah harta karun nomor satu di sekteku. Semua orang menginginkannya. Sayangnya, kamu tidak cukup kuat. Tapi aku bisa mewujudkannya. Petinggi dan pemimpin sangat menghargai saya. Ini adalah masalah kemampuan. Tidak peduli berapa banyak misi penting yang Anda lakukan, seperti Su Fang memberikan item dao kepada Sekte, Anda tetap tidak akan dapat menerimanya pengasuhan sejati Sekte ini. Jangan bersikap sombong di hadapanku. Kamu mungkin tidak bisa mengambil Kitab Suci Penyegel Abadi. Huang Lingyao, kamu punya nyali. Kamu berani masuk ke Tanah Suci dan mencuri Kitab Suci Penyegel Abadi saat ini. Pemimpin dan Sekte tidak akan melepaskanmu. Seng Changsheng tiba-tiba melihat Kitab Suci Penyegelan Abadi, menyebabkannya terlepas dari kendali Huang Lingyao dan semakin dekat dengannya. Jelas sekali, Seng Changsheng telah menyatu dengan Kitab Suci Penyegelan Abadi dan mengembangkannya hingga tingkat tertentu. Seng Changsheng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa mendapatkan Kitab Suci Penganugerahan Abadi seperti ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, Pangeran Sue, Su Fang, dan aku bersedia menjadi murid dao agung dari Sekolah Penganugerahan Abadi? Huang Lingyao, sebaliknya, bahkan lebih tenang. Di depan Seng Changsheng, dia mengejek, tujuan kami adalah Kitab Suci Penyegel Abadi. Siapa yang peduli dengan Sekolah Penyegel Abadi? 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 Tiba-tiba, aura Seng Changseng meledak, kamu harus memahami bahwa hanya ada satu pemimpin. Jika ada tiga lagi, maka kamu, Pangeran Sui, dan Pengkhianat Su Fang pasti akan menjadi pemimpin. Tapi itu hanya lelucon. Mulai sekarang, saya dapat secara terbuka memberitahu kalian bertiga bahwa Sekolah Penyegelan Abadi adalah milik saya. Kitab Suci Penyegelan Abadi juga milik saya. Saya, Seng Changseng, adalah penguasa sejati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan Kitab Suci Penyegelan Abadi? Pada saat ini, Huang Lingyao melihat Kitab Suci Penyegelan Abadi yang sedang diserap oleh Seng Changseng. Aku sudah mendapatkan Kitab Suci Penyegelan Abadi. Kamu sudah melihatnya. Kenapa kamu masih menanyakan pertanyaan tak berguna seperti itu? Seng panjang umur bangga. Kalau begitu kamu salah. Us, gelombang. Huang Lingyao tiba-tiba muncul di depan Sekolah Penyegel Abadi. Tangan kanannya masih mengeluarkan aura untuk menekan Kitab Suci Penyegel Abadi. Tangan kirinya sepertinya menggunakan semacam kekuatan yang tiada taranya. Seng Changseng mencibir, Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kitab Suci Penganugerahan Abadi adalah benda dari dunia yang lebih besar, dan aku sudah menyatu dengannya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Apakah begitu? Tangan kiri Huang Lingyao tiba-tiba melepaskan niat pedang yang tiada taraf. Niat pedang ini mengikuti tangan kiri Huang Lingyao dan menghantam Kitab Suci Penyegelan Abadi. Ledakan. Kitab Suci Penyegelan Abadi terguncang dan Seng Changseng hampir pingsan lagi. Tidak, kekuatan macam apa ini? Ini bukanlah sesuatu yang dimiliki dunia kecil. Seng Changseng melihat Kitab Suci Penyegelan Abadi dengan kaget. Dia perlahan-lahan dikendalikan oleh niat pedang. Kamu pikir aku hanya menggunakan Kitab Suci Penyegel Abadi sebagai harta karun. Kamu salah. Aku hanya mencari kekuatan untuk naik ke dunia luar. Kebetulan Kitab Suci Penyegel Abadi telah ada di dalam Sekolah Penyegel Abadi selama 10.000 tahun. Sekolah itu telah menyerap keyakinan para murid yang tak terhitung jumlahnya, esensi dari tempat latihan mereka, dan kemampuan ilahi serta kisejati yang tak terhitung jumlahnya. Dengan memperoleh Kitab Suci Penyegelan Abadi, saya telah memperoleh kekuatan dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya selama 10.000 tahun terakhir. Mereka akan membantu saya menghadapi kiamat dan memasuki dunia luar. Namun, orang yang berpikiran sempit seperti mu ingin mengolahnya dan menyatu dengannya. Itu hanyalah harta karun biasa di dunia luar. Aku, Huang Lingyao, memiliki fisik sunyi yang tiada taranya. Aku ditakdirkan untuk menjadi seorang abadi pada saat aku lahir. Apakah menurut Anda saya akan peduli dengan harta karun biasa seperti itu? Lagi pula, kekuatanku adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Kamu seharusnya sudah melihat kekuatan yang ditunjukkan Pangeran Sui sebelumnya. Dia sudah lebih kuat darimu. Sedangkan aku, Huang Lingyao, aku tidak pernah mengungkapkan kekuatanku. Tapi aku pasti lebih kuat daripada Pangeran Sui. Berdengung. Ejekan Huang Lingyao berlanjut. Niat pedang menakutkan di tangan kirinya dengan paksa tersedot ke telapak tangan Huang Lingyao. Tidak, Seng Changsheng sangat marah hingga dia ingin menyerang. Kamu juga harus mati di tanganku. Sekolah penyegel abadi yang penuh kebencian itu. Mereka sudah lama memutuskan bahwa kamu akan menjadi pemimpinnya, tetapi mereka mempermainkan kita seperti orang bodoh. Kekuatan. Seng Changsheng terluka para akibat serangan diam-diam. Sekarang dia masih ingin melawan. Huang Lingyao adalah seorang ahli yang cerdas. Dia langsung melepaskan Immortal Light Lightning. Tangan kirinya meraih udara dan menghantam wajah Seng Changsheng. Huang Lingyao, kamu akan mati dengan mengenaskan. Seng Changsheng terpotong oleh petir. Matanya melebar saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Seluruh tubuhnya mulai hancur. Namun setelah hancur, senyuman Huang Lingyao membeku. Dia melihat tubuh Seng Changsheng yang rusak tidak memiliki banyak daging atau darah. Apa yang sedang terjadi? Kedua lelaki tua itu berjaga-jaga. Mereka pikir mereka bisa bersantai, tetapi ketika mereka melihat mayat itu, mereka tercengang. Ah, tiruan. Ini sebenarnya tiruan Seng Changsheng. Huff. Tidak masalah apakah itu klon atau tubuh aslinya. Aku sudah mendapatkan kitab suci penyegel abadi, tapi aku tidak bisa menyentuh sumber daya sekolah penyegel abadi. Ayo pergi. Huang Lingyao membawa kedua lelaki tua itu bersamanya. Auranya berubah menjadi bintang pedang. Bintang pedang ini tidak dapat dihentikan. Itu merobek segala penghalang yang disentuhnya. Di luar tempat latihan. Enam keturunan penyegel abadi mengelilingi Ling Mubai, membentuk segel tangan. Di belakang mereka ada tempat latihan, sedangkan di depan mereka ada pangeran Sue dan para ahli lainnya yang bekerja sama untuk menangani boneka-boneka itu. Off. Tanpa diduga, Ling Mubai tiba-tiba gemetar. Dia tiba-tiba melihat ke dalam tempat latihan dengan niat membunuh. Salah satu lelaki tua itu memperingatkan, Pemimpin, perhatian Anda tidak boleh diganggu saat ini. Ling Mubai tidak bisa menahan amarahnya. Huang Ling Yao sebenarnya menyelinap ke tanah suci dan mencuri kitab suci penyegelan abadi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang murid yang bahkan belum mencapai alam terbang abadi bisa menyelinap ke tanah suci. Terlebih lagi, tidak mungkin dia bisa memasuki begitu banyak batasan tanpa mengeluarkan suara. Wanita ini memiliki desolate fisik. Dia adalah salah satu dari dua desolate fisik sejak sekte kami didirikan. Rumor mengatakan bahwa desolate fisik memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Kemampuan semacam ini bervariasi dari orang ke orang. Mungkin dia dapat mengendalikan batasan tanpa membuat sebuah suara. Lebih penting lagi, dia benar-benar berhasil mencuri kitab suci penyegel abadi. Pemimpin, kitab suci penyegel abadi selalu tersegel di kedalaman tempat latihan. Ada juga ahli yang menjaganya. Selain itu, Huang Ling Yao bisa mendapatkan kitab suci penyegel abadi. Ini hanya berarti bahwa kekuatan wanita ini adalah tentang sama seperti milik kita. Kalau tidak, tanpa kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan kitab suci penyegel abadi? Enam keturunan penyegel abadi jelas sangat akrab dengan kitab suci penyegel abadi. Mereka sangat jelas tentang situasi di sana. Yang jelas, dia sudah merencanakan semua ini sejak lama. Kuncinya, wanita ini sudah bergegas keluar dari tempat latihan. Para ahli itu bisa, aku tidak bisa mengejarnya. Auranya menjadi semakin ilusi. Wanita ini memang tidak sederhana. Aku tidak bisa pergi saat ini. Saya tidak menyangka rencana saya begitu teliti. Saya sebenarnya tidak mempertimbangkan murid-murid saya. Saya harus menghadapi penjajah ini. Saya pasti akan menemukan Huang Ling Yao. Mempercepat. Ling Mubai hanya bisa menyaksikan aura Huang Ling Yao menghilang di kejauhan. Jika dia tidak harus mengawasi sekte penyegel abadi, dia pasti sudah mengejarnya. Gemuruh. Jauh tinggi di langit. Puluhan boneka itu masih dihadang oleh Pangeran Sui. Bersama dengan para petinggi di belakang mereka, mereka menggunakan kekuatan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung mereka. Puluhan ribu murid juga kelelahan. Namun, Pangeran Sui menjadi lebih berani saat bertarung. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Apa yang salah? Saat dia hendak melancarkan serangan baru, ekspresinya tiba-tiba berubah. Diam-diam dia bertanya, katakan itu lagi. Suara seorang lelaki tua diam-diam terdengar. Putra mahkota, baru saja, Huang Ling Yao masuk ke area terlarang sekte dan mencuri kitab suci penyegel abadi. Dia mengambil kitab suci penyegel abadi dan bergegas keluar dari sekte. Dia telah menghilang tanpa jejak. Banyak petinggi di sekte mengejarnya. Huang Ling Yao, aku benar-benar meremehkanmu. Rencana awalku adalah memberikan tekanan dari semua pihak setelah pelayanan berjasa ini dan membiarkan pemimpin menyerahkan posisi itu kepadaku. Atau biarkan mayoritas murid sekte mendukungku dan menjadi murid penerus. Saya melakukan semua ini untuk mendapatkan kitab suci penyegelan abadi. Namun pada akhirnya, Huang Ling Yao masih memanfaatkan celah tersebut. Lalu mengapa saya masih di sini sekarang? Mengapa saya menyianyiakan kisejati saya? Tiba-tiba, aura pangeran sue melemah. Dia dengan santai berpura-pura lelah dan menggunakan banyak tekanan untuk memblokir api abadi. Pada akhirnya, dia dengan cepat dikirim terbang. Tampaknya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Lindungi putra mahkota. Satu demi satu tetua terbang keluar. Kebanyakan dari mereka mengikuti Xiao Yun dan Daoiz Wozhen ke depan. Mereka menyerap kekuatan formasi dan menggunakannya untuk memblokir api abadi. Adapun pangeran sue, dia dilindungi oleh banyak ahli. Yuan Tianzong secara pribadi menggunakan kekuatannya untuk mengangkatnya. Keduanya mundur sedikit dan kembali ke belakang. Yuan Tianzong tiba-tiba bertanya diam-diam, Ada apa denganmu? Berusahalah lebih keras dan bertahanlah lebih lama lagi. Posisi pemimpin sekte penyegel abadi akan menjadi milikmu. Kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar dan melindungi sekte tersebut. Aku akan melakukannya. Biarkan para petinggi mendukungmu. Pangeran sue tampaknya terluka parah, namun suaranya masih bergetar. Mengapa saya membutuhkan seorang pemimpin? Baru saja, Huang Lingyao menyelinap ke area terlarang dan mencuri kitab suci penyegel abadi. Saya melakukan semua ini demi kitab suci penyegel abadi. Sekarang setelah hilang, mengapa saya membutuhkan seorang pemimpin? Huang Lingyao, dia hanyalah seorang murid yang melangkah ke alam transformasi sayap 100 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mencuri kitab suci penyegelan abadi dari tempat suci dengan begitu banyak penjaga? Yuan Tianzong juga tidak percaya. Pangeran sue mencibir. Orang ini mempunyai tubuh yang sunyi. Aku tidak bisa menyingkirkannya berkali-kali. Sepertinya aku telah meremehkannya. Kupikir Sufang adalah orang yang paling sulit dihadapi di antara para murid yang mulia dao. Sekarang bahwa menurutku wanita jalang itu, Penatua Yuan, menurutku sudah waktunya meninggalkan sekte penyegel abadi. Tidak ada apapun di sini yang kuinginkan. Pemimpin pasukan kecil saja tidak ada gunanya bagiku. 773. Yuan Tianzong gemetar. Kamu? Kamu ingin pergi ke Kekaisaran Senyuan? Pangeran sue mengangguk. Tentu saja. Saya ingin meminjam kekuatan Kekaisaran Senyuan untuk segera naik ke dunia luar. Apa rencanamu? Musuh-musuh kuat itu bertekad untuk menghancurkan sekte penyegel abadi. Pada akhirnya, sekte tersebut tidak akan menjadi acocok untuk mereka. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Kekaisaran Senyuan bisa menerima kita. Meskipun Kekaisaran Senyuan adalah sebuah kerajaan yang kuat, mereka selalu direcoki oleh Sekte Dewa Lima Racun. Hal ini terutama berlaku di dunia Kaisar Fana. Kerajaan itu diambil alih oleh Sekte Dewa Lima Racun. Saat ini, mereka sedang mencari seluruh dunia demi dunia Kaisar Fana. Mereka juga ingin membasmi Sekte Ilahi Lima Racun. Maksudmu mereka membutuhkan tenaga kerja? Ya. Saat itu, saya mengundang Kaisar Agung Biduk dan para ahli lainnya untuk membantu saya mendapatkan pohon roh labu surgawi. Siapa yang menyangka Kaisar Biduk Agung dan rakyatnya akan musnah? Karena itu, Kaisar Agung dipersebenarnya tidak tertarik padaku. Tapi kemudian, dia mengambil inisiatif untuk mempekerjakanku untuknya. Saya ingat Anda mengatakan bahwa orang yang membunuh Kaisar Besar Biduk adalah Sufang. Sufang bekerja sama dengan Sekte Dewa Lima Racun untuk membunuh Kaisar Besar Biduk. Hal ini terutama berlaku pada penguasa Lima Racun. Dia adalah seorang raksasa yang berdiri di puncak dunia kecil ratusan ribu tahun yang lalu. Betapa kuatnya kan, Sufang bergabung dengan pihaknya secara alami berarti mereka memiliki pendukung kuat lainnya. Tetapi kematian Kaisar Besar Biduk kurang lebih ada hubungannya denganmu. Yuan Tianzong sangat khawatir, dan tatapannya dipenuhi kegelisahan. Itu benar, tapi Kaisar Biduk Agung benar-benar membutuhkan bantuanku. Dia juga melihat kemampuanku ketika aku mencuri pohon roh labu surgawi. Pangeran Sue menengadah ke langit, tapi kita masih harus menunggu. Saat ini, banyak petinggi Sekte sedang memantau situasi. Jika kita pergi, kita pasti akan dihalangi. Begitu Sekte itu ditindas, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk melakukannya. Pergi bersama fraksi Putra Mahkota. Yuan Tianzong tidak lagi peduli dengan situasi di atas. Dengan alasan melindungi Pangeran Sue, dia membawa sekelompok orang ke pusat untuk beristirahat. Sedangkan untuk bagian atas. Setelah kehilangan Pangeran Sue, kedua tetua agung dengan susah payah mengumpulkan kekuatan puluhan ribu murid, melepaskan sejumlah besar energi pedang yang melonjak, membentuk gelombang raksasa, menghalangi gerak maju api abadi. Namun, semakin kuat api abadinya, semakin kelelahan para murid rumah penyegelan abadi. Setiap kali mereka menyerang, kekuatan bertarung mereka akan melemah. Saat ini, di luar alam Zhuotian. Tiba-tiba, tanda bintang terbang dari langit berbintang. Xinghen tiba di penghalang alam Zhuotian. Setelah sosok manusia muncul, matanya mengeluarkan kilau yang menyilaukan saat dia melihat ke bawah ke alam Zhuotian. Sufang lah yang bergegas dari planet Chilian. Setelah beberapa saat, Sufang berseru. Empat benua terbesar di alam Zhuotian memang telah berpindah ke bagian terdalam dunia. Di tengahnya, ada awan jamur dengan cahaya abadi yang terus-menerus membumbung ke langit, yang juga mempengaruhi penghalang dunia. Seharusnya para abadi yang berjuang untuk gerbang Sianza di masa lalu. Di bawah visi kesempurnaan yang luar biasa. Awan jamur cahaya abadi muncul dari kedalaman alam Zhuotian, menyebabkan seluruh dunia berada dalam keadaan terguncang. Jika penguasa alam Zhuotian tidak memindahkan semua benua, benua atau pulau manapun di dekat pulau alam luar akan berubah menjadi debu di bawah kekuasaan makhluk abadi. Segala sesuatu di depannya bukan lagi alam Zhuotian dalam ingatan Sufang. Sepertinya benua masih ada, tetapi karena pertarungan abadi, gelombang kejuta kasat mata dari dunia luar menghancurkan segalanya di alam Zhuotian. Energi roh menguap, dan sumber dayanya mengering. Setelah pertempuran ini, alam Zhuotian tidak akan bisa pulih tanpa seribu tahun. Untungnya, targetku adalah Seng Changsheng dari rumah penyegelan abadi. Aku akan membiarkan makhluk abadi itu bertarung demi gerbang Sianza. Harta karun semacam itu tidak bisa diperoleh dengan membunuh semua lawan dan melenyapkan yang abadi. Sufang tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan gerbang Sianza. Sulit baginya untuk berurusan dengan satu makhluk abadi sekalipun. Menguasai. Kultifator Agung Yuezhen muncul di samping Sufang. Sufang memerintahkan, menyelinap kembali ke rumah penyegelan abadi di benua Cakrawala Merah. Aku akan datang nanti. Aku masih perlu melihat apakah anak bintang tujuh sedang berjuang demi gerbang Sianza. Ya Tuan. Setelah menerima perintah, Kultifator Agung Yuezhen, yang kekuatannya meningkat pesat, lebih kuat dari dua tetua lainnya, Xiao Yun dan Daoi Suozhen. Sekarang setelah dia kembali ke benua Cakrawala Merah, penggarap Agung Yuezhen juga menantikannya. Ketika dia terbang ke penghalang dunia, Sufang pertama-tama menyembunyikan auranya, lalu menggunakan kemampuan lingkaran besarnya untuk dengan hati-hati merasakan pergerakan di kedalaman awan jamur pancaran abadi di bawah. Anak bintang tujuh mungkin sedang berjuang untuk gerbang Sianza di bawah. Begitu aku kembali ke alam Zuotian, tidak apa-apa jika aku tidak mengaktifkan auraku. Jika aku mengaktifkan auraku, kemungkinan besar aku akan ditemukan olehmu. Dia harus waspada terhadap Seven Star Child. Selain itu, dia juga tahu bahwa semua makhluk abadi sedang mencarinya. Hanya dia yang bisa masuk dan keluar gerbang Sianza. Makhluk abadi manakah yang tidak ingin menemukannya dan mendapatkan gerbang Sianza? Setelah sekitar setengah dupa, dia mencapai kondisi puncaknya. Tubuh fisik dan indera ascension rilem-nya meledak. Ditambah dengan kekuatan asal dunia Zuotian rilem, inderanya di alam Zuotian setidaknya sama tingginya dengan Master Heiyun. Setelah melewati awan jamur, ada ledakan aura abadi yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Aura abadi ini sangat kuat. Setiap kultifator alam ascension yang bertemu dengan mereka akan langsung hancur. Dia melihat lagi. Tidak ada jejak pulau luar. Pulau terbang abadi. Itu juga telah menghilang. Bahkan wilayah perairannya terbakar berkali-kali di bawah gelombang kejut cahaya abadi dan api abadi, berubah menjadi uap. Wilayah perairan menghilang secara luas. Meskipun tidak ada pulau alam luar yang familiar, sebuah pintu yang memancarkan cahaya abadi yang samar berdiri di atas area air yang mengepul dengan cahaya yang bukan milik dunia kecil. Sebuah pintu, pintu kuno berwarna putih keperakan, sepertinya diukir dari sepotong batu giok besar. Pintunya tampak seperti gerbang istana atau gerbang kota. Itu bukan pintu persegi panjang biasa dengan empat sudut. Di atas pintu terdapat pintu berbentuk segitiga yang terlihat seperti ujung pagoda, membuat keseluruhan pintu terlihat seperti pintu yang diukir dari batu giok besar dengan bagian atas berbentuk segitiga dan bagian bawah berbentuk persegi panjang. Gerbang Siansha. Tubuh dan pikiran Sufang tertarik oleh pintu itu. Tentu saja, pintu ini adalah tubuh artefak dao gerbang Siansha. Perahu layar yang dia lihat sebelumnya mungkin adalah pagoda di atas pintu. Dia tidak menyangka sebagian besar artefak dao terkubur di dalam tanah. Kepulauan luar alam telah berubah menjadi debu. Kekuatan pertempuran antar makhluk abadi memang menakutkan. Jika ini terus berlanjut, alam Zuotian akan hancur. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dari gerbang Siansha. Dia mencari pulau luar alam lagi, tetapi pulau itu menghilang sama sekali. Dia merasakan sekelilingnya lagi dan melihat para petani saling bertarung. Di antaranya adalah pembangkit tenaga listrik Flying Immortal Realm, dari satu hingga tiga bencana. Ada juga Realm Lord. Dia sekarang adalah Realm Lord, dan bisa merasakan pembangkit tenaga listrik mana yang menggunakan kekuatan dunia. Ada banyak Realm Lord. Uutan Realm Lord juga ada di sini. Seperti yang diharapkan, ada banyak ahli dari sekte pedang terate hijau. Saya tidak dapat melihat Master Heiyun, dan pembangkit tenaga listrik manapun dengan kekuatan alam Zuotian. Zuotian Realm Lord baru saja menyerah dan membiarkan makhluk abadi dan pembangkit tenaga listrik ini melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayahnya. Sufang melihat penguasa alam hutan. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia terlalu akrab dengan auranya. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik dari sekte pedang terate hijau. Dia bahkan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Anehnya, dia ingin menemukan Master Heiyun dan Zuotian Realm Lord, tapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Persepsi alam kesempurnaan besar menyebar ke segala arah, dan matanya perlahan menjadi terkejut. Dia melihat empat belas makhluk abadi, dan beberapa dari mereka memiliki aura alam Zuotian. Jelas sekali, makhluk abadi ini adalah makhluk abadi yang telah naik dari alam Zuotian. Terutama yang abadi dari sekte dewa tertinggi. Sekilas Sufang dapat mengetahui bahwa mereka adalah makhluk abadi yang telah naik dari alam Zuotian. Aura mereka tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Anak Bintang Tujuh Akhirnya, dia melihat anak bintang tujuh yang sedang bertarung dengan makhluk abadi. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Mereka mungkin belum menggunakan kartu truf mereka, dan tampaknya merasa tenang. Tidak jauh dari sana, dia melihat makhluk abadi lainnya yang berisi asal mula alam Zuotian. Dia juga memiliki aura menakjubkan dari sekte pedang terate hijau. Dia seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik dari sekte pedang terate hijau yang telah naik lebih dari 50 ribu tahun yang lalu, Huang Yuran. Berdengung. Di luar penghalang, Sufang, yang menggunakan kemampuan alam kesempurnaan hebatnya, telah mencapai puncak kesadarannya. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan penghalang dunia di depannya. Sepertinya itu adalah suara angkutan. Dia segera menggunakan kemampuan Great Perfection Realm miliknya. Setelah beberapa saat, di atas sungai bintang, di puncak alam Zuotian, cahaya abadi yang berisi dunia besar tiba-tiba turun. Sufang yang, imortal, segera menyembunyikan auranya lebih jauh lagi. Dan dia melihat beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar dari penghalang dunia Zuotian Realm. Tuan Hei Yun. Di antara orang-orang itu, ada seorang pria berjubah hitam. Sekilas Sufang mengenalinya. Dia adalah Raja Hutan Gelap, Tuan Hei Yun. Dan setelah dia melihat Guru Hei Yun, dia melihat ke arah pria berjubah kuning di depan kelompok. Ketika dia melihat orang ini, dia pertama kali dikejutkan oleh kekuatan dunianya. Orang ini. Realm Lord Zuotian, itu memang Realm Lord Zuotian. Sufang mengenali identitas pria berjubah kuning itu. Kekuatan dunianya 10 kali lipat dari Master Hei Yun, dan kekuatannya tak terduga. Untuk dapat membuat Sufang merasa bahwa kekuatannya tak terduga, selain ahli seperti penguasa lima racun, itu adalah penguasa alam yang bahkan lebih ilusi. Oleh karena itu, pria berjubah kuning itu adalah Realm Lord Zuotian. Sufang tiba-tiba memiliki keraguan di dalam hatinya, aneh, Realm Lord Zuotian sebenarnya terbang menuju cahaya abadi itu. Apa yang terjadi? Bukankah yang abadi dalam cahaya abadi adalah eksistensi yang datang dari alam bawah untuk merebut gerbang siansa? Mungkinkah dia memikirkan sesuatu dan wajahnya dipenuhi keterkejutan? Mungkinkah yang abadi dalam cahaya abadi adalah yang abadi yang diundang oleh Realm Lord Zuotian? Saya harus melepaskan kekuatan lingkaran besar saya dan mendengarkan dengan cermat. Realm Lord Zuotian ini selalu misterius, dia pasti punya beberapa metode. Untungnya, saya tidak langsung memasuki alam Zuotian. Yang terbaik adalah memahami situasinya terlebih dahulu. Diam-diam terkejut, dia segera menutupi area itu dengan kekuatan lingkaran besarnya. Bahkan di Sungai Star, hanya sebagian dari kekuatan lingkaran besarnya yang terbelenggu. Sisanya cukup untuk menutupi sungai bintang milik Realm Lord Zuotian. Ledakan. Tidak lama kemudian, Realm Lord Zuotian membawa Master Heiyun dan yang lainnya ke Realm Zuotian, menunggu cahaya abadi tiba. Pada saat ini, cahaya abadi akhirnya melambat. Tiba-tiba, hal itu memicu gelombang energi di Sungai Star. Cahaya abadi tiba-tiba pecah, dan makhluk abadi dengan cahaya abadi keluar. Itu memang abadi. Saat Sufang menghela nafas, tiba-tiba, makhluk abadi lainnya keluar dari belakang. Sebenarnya ada makhluk abadi yang sangat mengejutkan Sufang hingga rahangnya hampir terjatuh. Hanya saja ketika dia melihat kemunculan makhluk abadi kedua, siapa yang tahu bahwa makhluk abadi lainnya akan keluar dari belakang. Yang abadi sudah luar biasa, ada yang abadi kedua dan ketiga, di mana Realm Lord Zuotian menemukan tiga abadi. Dia harus menyembunyikan auranya dengan lebih sempurna, dan Sufang muncul lagi. Cahaya abadi di belakangnya belum sepenuhnya hancur, dan dia benar-benar melihat makhluk abadi keempat keluar. Empat abadi. Bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, makhluk abadi lainnya keluar. Lima makhluk abadi yang agung. Pada saat ini, cahaya abadi akhirnya hancur, berubah menjadi cahaya abadi berkilau yang tersebar ke jurang sungai Star yang tak berujung. Cahaya abadi menghilang, dan di atas sungai bintang, bahkan Realm Lord Zuotian pun kehilangan cahayanya. Satu-satunya yang tersisa adalah yang abadi dengan cahaya abadi, seperti lima matahari dan bulan yang hidup berdampingan. 774. Di mana Realm Lord Zuotian menemukan lima dewa ini. Melihat lima dewa dari penghalang dunia yang jauh, Sufang merasa telah kembali ke gerbang Siansa. Mengapa? Dia hanya melihat dewa di gerbang Siansa. Tidaklah aneh melihat dewa di ruang artefak Dao, seperti Raja Beku, Dewa Gemuk, dan segala jenis dewa yang kuat. Tapi sekarang, ini adalah dunia kecil, dan lima dewa muncul sekaligus. Apakah dewa begitu tidak berharga sehingga bisa ditemukan di mana-mana? Ini cukup membuktikan bahwa mereka tidak sederhana. Tentu saja, Realm Lord Zuotian tidak sederhana. Di mana dia menemukan begitu banyak dewa? Mungkinkah mereka baru saja turun dari dunia besar? Secara kebetulan, ketika lebih dari selusin dewa berjuang untuk gerbang Siansa, dan ketika Sufang baru saja kembali ke alam Zuotian. Mereka berlima menghilang dengan cahaya abadi dan segera bertemu dengan Realm Lord Zuotian. Aura dari lima dewa benar-benar menghilang, dan ketika mereka tiba di atas penghalang dunia, mereka masih tidak terlihat seperti penggarap alam fana pada pandangan pertama. Pada saat ini, Realm Lord Zuotian berjubah kuning berkata, semua orang akhirnya turun ke alam bawah. Kamu datang tepat waktu. Salah satu dewa sangat agung. Aura yang sangat familiar. Alam Zuotian, saya tidak menyangka bisa kembali. Di masa lalu, saya juga mengendalikan dunia kecil ini selama ratusan ribu tahun. Ketika Sufang mendengar ini, dia terkejut. Ratusan ribu tahun. Tampaknya yang abadi ini adalah penguasa alam dalam sejarah alam Zuotian yang berhasil naik ke dunia besar. Adapun iblis kera besar yang jatuh yang saya temui saat itu, itu pasti penguasa alam antara Realm Lord Zuotian dan Imortal ini. Untungnya, Anda memberitahu saya tentang masalah ini. Jika tidak, mustahil bagi kita untuk turun ke alam bawah dalam waktu sesingkat itu. Yang abadi terus berkomunikasi dengan Realm Lord Zuotian. Ini memberi Sufang perasaan bahwa Realm Lord Zuotian sama sekali tidak asing dengan kelima dewa ini. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Karena ada orang-orang yang akrab di dunia besar, tidak mengherankan jika mereka mengenal beberapa dewa dari dunia besar melalui komunikasi dari waktu ke waktu. Sufang mendengar bahwa kelima dewa ini berasal dari alam abadi yang disebut dunia besar Yuanlu. Sufang secara alami sama sekali tidak mengenal dunia besar Yuanlu. Dia tidak peduli dari mana mereka berasal, selama dia tahu apa yang akan mereka lakukan. Tahap kesempurnaan hebat memiliki kemampuan untuk terus-menerus memperhatikan lima dewa besar dan Zuotianji. Pada saat ini, Realm Lord Zuotian telah membawa lima makhluk abadi keluar penghalang dunia. Mata dalam makhluk abadi dipenuhi dengan kekosongan. Setengah jam kemudian, makhluk abadi yang sangat akrab dengan Realm Lord Zuotian berseru kaget, empat belas makhluk abadi ini berasal dari dunia abadi Dakian, dunia besar Bantalan Langit, dan dunia besar Xianao. Ada juga dua makhluk abadi seperti kita, dari Yuanlu Agung Dunia. Keduanya harusnya adalah makhluk abadi yang naik dari dunia wutan dan memiliki asal-usul dunia wutan yang kuat. Bisakah kamu melihat dengan jelas vaksi mana di dunia besar keberuntungan Yuan yang dimiliki kedua dewa ini? Tanya seorang imortal dengan dingin sambil mengendarai angin dingin. Saya tidak dapat melihat apapun yang dapat mengidentifikasi mereka. Hal yang sama berlaku untuk dewa lainnya. Mereka berasal dari dunia besar yang berbeda. Terlepas dari aura dunia besar mereka, saya tidak dapat membedakan dari dunia besar mana mereka berasal atau dari dunia besar mana. Kekuatan yang mereka miliki. Saat kami para dewa turun, kami semua sangat berhati-hati. Kami tidak bersedia mengungkapkan dari vaksi mana kami berasal. Jika seseorang benar-benar mendapatkan gerbang siansa, mereka juga dapat membuatnya sehingga tidak ada yang dapat mengetahui asal dan latar belakangnya. Ketika mereka kembali ke dunia besar, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Haha, para dewa ini turun ke alam bawah untuk mengubah keseimbangan dunia. Mereka bisa pergi begitu saja jika ingin mencuri ayam dan anjing serta menghancurkan dunia kecil. Para dewa semuanya berbicara, dan mereka semua sangat tenang. Rilem Lord Zuotian berkata, saya telah menyiapkan rencana besar bagi para dewa ini untuk saling membunuh dan merebut gerbang siansa. Ini untuk mencegah mereka menghancurkan dunia Zuotian. Namun, dari kelihatannya sekarang, dunia Zuotian akan rusak parah mulai sekarang. Dunia kecil bisa dipelihara secara perlahan, tapi ini bukan poin utamanya. Gerbang siansa itu adalah artefak dao tertinggi, dan Anda telah diam-diam mempelajari rahasianya selama bertahun-tahun. Sekarang, dibawah berbagai kemampuan lebih dari sepuluh dewa, masih berdiri kokoh. Artefak dao ini memang tiada bandingannya, dan kita harus mendapatkannya. Saat kita kembali ke dunia besar Yuan Lu, itu bisa memberi kita manfaat yang tak terbayangkan. Dewa abadi yang memiliki asal-usul dunia Zuotian memandang orang-orang di sekitarnya, kalau begitu mari kita ikuti rencana sebelumnya. Ketika dewa ini hampir selesai membunuh, kita akan mengambil tindakan yang kuat. Bunuh sebanyak yang kita bisa. Pertama, kita tidak bisa membiarkan mereka merebut gerbang Sianzah. Kedua, kita harus membiarkan para dewa dan dunia kecil di segala penjuru mengetahui metode guntur dunia Zuotian kita. Bagaimanapun, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para dewa ini secara bertahap mengaktifkan artefak dao mereka. Tampaknya mereka semua telah membawa banyak sumber daya dari alam bawah. Dewa lainnya sudah diam-diam mengincar dewa yang merebut gerbang Sianzah. Mereka sepertinya siap menyerang kapan saja. Baru sekarang Sufang, yang bersembunyi di kejauhan, mengetahui apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh lima dewa dan penguasa alam Zuotian. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Sebelumnya, Rilem Lord Zuotian secara terbuka menemukan selusin dewa. Di depan mereka, dia bertindak seolah-olah dia takut pada dewa, dan memisahkan gerbang Sianzah dari dirinya sendiri. Sepertinya dia takut pada dewa, menghindari bencana, dan melindungi alam Zuotian. Siapa yang mengira bahwa orang ini telah membuat rencana, dengan sengaja menghentikan dewa ini, menyebabkan mereka meremehkannya, dan kemudian menyebabkan mereka bertarung demi gerbang Sianzah sampai kepala mereka berdarah. Pada akhirnya, dia membawa lima dewa dan menyerbu keluar. Alam Zuotian bahkan lebih tak terduga daripada legenda. Rencana ini benar-benar cerdik, tetapi kemampuan orang ini juga luar biasa, mampu membuat lima dewa turun ke alam rendah dalam waktu singkat. Jika tidak, tidak masalah betapa sempurna rencananya, tanpa kekuatan absolut, alam Zuotian tidak akan mampu mengambil tindakan terhadap dewa-dewa itu. Su Fang diam-diam berkata, Melihat para dewa di bawah berebut gerbang Sianzah, berbagai rilem lord sedang bertarung, dan ada juga banyak pembudidaya yang berebut gerbang Sianzah, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan gerbang Sianzah, dia merasa kasihan pada orang-orang ini. Tidak lama kemudian, lima dewa di luar akan bekerja sama dengan rilem lord Zuotian. Jika mereka menyerang, para dewa ini tidak akan mampu melawan. Mendapatkan gerbang Sianzah akan menjadi mimpi belaka. Menguasai Pada saat ini, sebuah pemikiran datang dari penghalang alam Zuotian. Su Fang segera menekannya dan menyerapnya ke dalam matanya. Pikiran yang mulia Luna sangat cemas. Tidak bagus, seseorang sedang menyerang sekte penyegel abadi. Siapa yang menyerang sekte penyegel abadi? Ekspresinya langsung berubah, tapi dia semakin penasaran. Orang itu adalah roh tipe bumi. Dia masih membelenggu murid sekte penyegel abadi, Lan Hai Cheng. Dia saat ini mengendalikan lebih dari seratus ahli dan puluhan ahli dengan tanda abadi untuk menyerang sekte penyegel abadi. Roh tipe bumi, aku mengerti. Itu monster berwajah batu di bawah anak bintang tujuh abadi. Bagaimana kabar Lan Hai Cheng? Tuan, Anda tidak peduli dengan sekte penyegel abadi. Mengapa saya harus peduli dengan sekte penyegel abadi? Sekte itu sudah lama tidak ada hubungannya dengan saya. Di masa lalu, karena rahasia gerbang Sianzah, mereka menyembunyikan niat membunuh terhadap saya. Jika saya tidak hati-hati, bagaimana saya bisa bertahan sampai hari ini? Ai, Lan Hai Cheng baik-baik saja. Tapi dia dibelenggu oleh golem batu. Dia tidak bisa menggunakan sihir atau energi sejati apapun. Hidup dan matinya ada di tangan golem batu itu. Lan Hai Cheng adalah temanku. Bahkan ketika dia ditangkap oleh golem batu dan berakhir di tangan anak bintang tujuh, dia tidak menjualku. Terlebih lagi, akulah yang memberinya tongkat batu itu. Karena dari itu, anak bintang tujuh bisa merasakan auranya. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Cepatlah. Aku akan datang sekarang. Tetap awasi secara rahasia, terutama cari tahu keberadaan Seng Changsheng. Menenangkan pikirannya, Su Fang segera mengambil langkah maju dan memasuki alam Zhuotian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa alam Zhuotian akan diserang oleh seorang ahli yang dikirim oleh anak bintang tujuh. Dia sangat cemas. Dia tidak hanya ingin mengambil kembali roh sihir Faletki, tapi dia juga ingin menyelamatkan Lan Hai Cheng. Saat ini, hanya golem batu yang hadir. Seven Star Child bertarung dengan imortal naksi di gerbang Siansha. Tanpa hadiah abadi, golem batu tidak bisa menghentikannya. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelamatkan Lan Hai Cheng. Jika dia melewatkan kesempatan ini dan jatuh ke tangan anak bintang tujuh lagi, hampir mustahil bagi Su Fang untuk menyelamatkan Lan Hai Cheng dari dewa. Di seluruh sekte penyegel abadi, hanya Lan Hai Cheng yang bisa dianggap sebagai teman. Yang terpenting, dia tidak pernah menjualnya di depan Huang Lingyao dan anak bintang tujuh. Ini membuktikan segalanya. Jika dia tidak menyelamatkan teman seperti itu, bagaimana Su Fang bisa berkultivasi dengan damai di masa depan dan melewati bencana kiamat. Dia menggunakan kecepatan teleportasinya dan menyatu dengan instan Space Ring. Dia juga menggunakan aura iblisnya untuk menyembunyikan auranya. Mulai saat ini, selama dia mengaktifkan auranya, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh Seven Star Child dan dilacak oleh Black Cloot. Sekitar selusin napas kemudian, dia sampai di kedalaman perairan yang asing. Dia merasa bahwa alam Zuotian terlalu asing. Jika bukan karena aura dunia, dia merasa tidak akan bisa mengenalinya. Baru setelah dia melihat benua Cakrawala Merah berbentuk labu, dia menjadi tenang. Dia juga terkejut dengan kemampuan seorang Rilem Lord untuk memindahkan benua yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Kemampuan yang tak tertandingi ini memang sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia kecil. Dia terbang ke benua Cakrawala Merah. Dalam waktu singkat, dia melewati ketinggian yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, api abadi yang menakutkan muncul di hadapannya. Gelombang kejut yang dibentuk oleh serangan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang melonjak hingga 10 ribu li di udara. Tanah dalam jarak 10 ribu li praktis hancur. Apalagi gelombang kejutnya terus menyebar dan meluas. Jika ini terus berlanjut, bahkan faksi budidaya di dekatnya pun tidak akan beruntung. Golem batu itu sangat kuat. Sufang melihat gelombang kejut itu dan berpikir bahwa golem batu telah menyergap sekte penyegel abadi. Dia merasa jijik di dalam hatinya. Kembali ke pulau setan bintang tujuh, dia telah menggunakan patung batu penyembah surga untuk membunuh tubuh asli golem batu itu. Jika dia bisa membunuhnya sekali, mengapa dia tidak bisa membunuhnya untuk kedua kalinya? Dia melewatinya lagi. Dia datang ke kedalaman wilayah sekte penyegel abadi di masa lalu. Namun, dia tidak bisa melihat masa lalu lagi. Semuanya hancur. Menguasai. Ria Agung Yuezen melompat dari depan bersamaan dengan gelombang kejut tersebut. Situasi sekte penyegel abadi semakin buruk. Lusinan boneka itu pastilah karya seorang abadi. Jika mereka bukan seorang abadi, bagaimana mereka bisa memiliki boneka sekuat itu? Dewa itu benar-benar menakutkan. Dia bisa membakar apapun. Itu seperti seorang imortal sedang menyerang sekte penyegel abadi. Su Fang tidak terburu-buru. Kamu khawatir tentang sekte penyegel abadi? Huh, aku masih punya perasaan terhadap mereka. Meskipun tidak ada artinya, aku masih merasa tidak nyaman melihat orang luar menghancurkan sekte penyegel abadi. Jika mereka bertarung di antara mereka sendiri, aku tidak akan peduli. Bukankah kamu berkultivasi di sekte penyegel abadi selama seratus tahun? Bagus. Pada saat ini, Su Fang dapat memahami perasaan yang mulia Yuezhen. Jika dia secara pribadi menghancurkan sekte penyegel abadi, dia tidak akan ragu. Namun, jika orang luar menghancurkan sekte penyegel abadi, itu akan membuatnya memikirkan wajah-wajah yang dikenalnya itu. Pangeran King Agung, Sue King, Yan Qi, Hua Daoying, Cheng Jian Xia, Song Chang Sheng, Zheng Daoxin, Qi Yuan, Ao, Luhan, Fu Tian Shen, terutama Qian Huan Yun, Yan Cai Feng, dan para kultifator lainnya yang memiliki kontak mendalam dengan 775. Musuhku adalah petinggi dari sekte penyegel surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan murid biasa. Guru Agung Yuezhen, kamu benar. Kamu dan aku akan membantu jika kita bisa. Itu semua tergantung pada keberuntungan dari sekte penyegel surgawi. Sekte penyegel surgawi. Su Fang dan Guru Agung Yuezhen diam-diam mengamati situasi di depan mereka. Pada akhirnya, Su Fang juga memutuskan bahwa karena mereka akan menyelamatkan kota laut biru, mereka juga akan menangani golem batu itu. Ini bisa dianggap sebagai balas budi kepada sekolah penyegel surgawi. Bagaimanapun, dia telah berkultifasi di sini selama bertahun-tahun dan berteman dengan beberapa murid yang tidak berada di eselon atas. Seekor goblin besar muncul lagi di benaknya. Jika Raja Raja Wali ada di sini, dia pasti akan memberitahuku untuk tidak menyelamatkannya. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan sekte penyegel surgawi, tetapi pada akhirnya, dia dipenjara selama 10 ribu tahun. Roda cerah kaisar manusia yang dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah para petinggi dari sekte penyegel surgawi. Tuanku, jika kita membunuh golem batu itu, kita akan membalas budi sekolah penyegel abadi. Terlebih lagi, jika kita membunuh golem batu itu, dewa di baliknya, Master Bintang 7, mungkin akan tiba di sini dengan cepat. Yang Mulia Yuezhen bersiap untuk menyerang. Karena mereka akan menyelamatkan kota laut biru, sebaiknya mereka menyingkirkan golem batu itu saat mereka berada di sana. Setelah mengambil keputusan, Sufang segera menggunakan kekuatan asal dunia dan dengan hati-hati mendekati bagian belakang golem batu bersama guru Yuezhen. Pada saat inilah juga penghalang di atas sekte penyegel abadi, yang berada dalam posisi pasif, tiba-tiba berdengung dan cincin aura menyala. Sufang bisa melihat melalui tujuh sosok dalam aura yang mengesankan. Ling Mubai masih memiliki enam ahli alam peri. Itu adalah enam anak surgawi dari sekte penyegel surgawi. Mereka adalah barang antik tua. Mereka tidak sekuat nenek tak berperasaan, tapi mereka sekuat dia. Sepertinya mereka belum mencapai puncak kekuatan, tapi mereka semua mempraktikan salah satu teknik sekte penyegel surgawi. Karena itu, mereka bisa bersembunyi di rumah penyegelan abadi dan menyerap kemampuan ilahi dan energi sejati dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka menggunakan kekuatan ritual taoisme mereka, kekuatan bertarung mereka akan sangat menakutkan. Selama sepuluh ribu tahun terakhir, enam keturunan pemberian surgawi tidak pernah muncul. Tampaknya enam keturunan pemberian surgawi muncul karena bencana besar dari sekte pemberian surgawi. Saya hanya bertemu dengan mereka berenama beberapa kali, dan jarang berinteraksi dengan mereka. Itu barang antik tua, dan satu-satunya pesanan yang mereka terima adalah dari Ling Mubai. Pemimpin Yuezhen memperkenalkan ke enam orang itu kepada Sufang. Enam murid penganugerahan surgawi. Sufang telah berada di rumah penyegelan abadi selama lebih dari seratus tahun, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Tampaknya mereka memiliki tiga tetua, yang merupakan orang-orang tua di House of Immortal Siling. Selain itu, pemimpin sekte penyegel surgawi, Ling Mubai, juga hadir. Sekte penyegel surgawi memang menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menghadapi musuh yang kuat. Ini berarti mereka sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Sufang dah terkejut. Memang benar, sekte penyegel abadi memiliki rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Untuk bisa menjadi kekuatan besar setelah berdiri sekitar 20 ribu tahun, bahkan melampaui sekte pedang patah, semua ini menunjukkan bahwa sekte penyegel surgawi pasti memiliki kelebihannya. Sufang melepaskan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat. Serangan yang dilakukan oleh Ling Mubai dan enam putra Feng Sian bukanlah masalah kecil. Ruang di sekitar mereka bertujuh dipenuhi dengan kesejati dari tujuh kemampuan mistik agung, serta kehendak tertinggi mereka. Serangan berikutnya adalah perpaduan tujuh kemampuan mistik agung menjadi satu. Saya memperkirakan kekuatan penghancurnya akan mencapai tingkat tiga bencana surgawi di alam abadi terbang. Apa yang bisa dia lihat adalah keadaan ruang yang tidak bisa dilihat oleh penggarap agung USN. Ternyata ini adalah dasar dari sekte penyegel surgawi. Mereka telah menggabungkan tujuh kekuatan ilahi yang agung bersama dengan Ling Mubai, seorang ahli yang tiada taranya, dan enam murid penyegel surgawi. Selain itu, ada puluhan ribu murid yang mendukung mereka. Serangan ini telah mencapai puncak dunia kecil. Hanya kekuatan besar yang bisa mengeluarkan kekuatan mengejutkan seperti itu. Sufang dan penggarap agung USN melambat dan menatap Ling Mubai yang memimpin enam murid penyegel surgawi untuk terbang dan menyerap kekuatan yang dilepaskan oleh puluhan ribu murid di belakang mereka. Ling Mubai berteriak di langit bersama Guntur, tujuh gerbang kembali ke asal. Hah gelombang-gelombang-gelombang. Enam murid penyegel surgawi menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Puluhan ribu murid di belakang mereka gemetar pada saat bersamaan. Mereka langsung tidak bisa bernapas dan banyak di antara mereka yang pingsan. Cukup untuk melihat seberapa besar kekuatan mereka yang diserap oleh serangan ini. Puluhan boneka itu sudah mencapai puluhan meter di depannya. Meskipun api abadi tidak mengejutkan, masih sulit bagi para ahli dari sekte penyegel surgawi untuk menolaknya. Sungguh kontrol ruang yang sangat kuat dan kekuatan-kekuatan ilahi yang menakutkan. Dengan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya, Sufang melihat bahwa kekuatan ilahi yang tak terlihat di depan Ling Mubai dan para ahli lainnya sebenarnya dibentuk oleh aura tujuh kekuatan ilahi yang ia kenal. Mereka tumpang tindi dan menyatu, menyedot ruang dan mengubahnya menjadi ruang yang bisa mereka kendalikan. Kemudian, seperti tembok yang tak kasat mata dan tak tersentuh, ia menerkam ke arah boneka itu. Kemudian, ia berbenturan dengan api abadi, menciptakan suara berderak. Api abadi memang sangat kuat. Itu terus-menerus membakar dinding spasial yang tak terlihat. Serangan terkuat dari sekte penyegel surgawi juga cepat dan ganas. Setelah menerobos api abadi, beberapa boneka terlempar oleh aura spasial. Ketika dipukul, mereka meledak satu per satu, berubah menjadi debu. Bunuh musuh. Melihat boneka-boneka itu dibunuh satu per satu, para murid sekte penyegel surgawi mengangkat tangan mereka dan bersorak. Semangat juang mereka yang hilang kembali muncul. Boneka-boneka itu akan dimusnahkan seluruhnya. Golem batu itu tiba-tiba menjentikan jarinya, dan sebuah rune abadi melesat secepat kilat. Itu meninggalkan jejak cahaya abadi saat menembus ruang angkasa. Ling Mubaii dan enam murid penyegel surgawi bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan rune itu sebelum rune itu hancur di atas mereka, menyebabkan api abadi meledak. Tidak bagus. Mundur. Persis seperti bola api besar, bola api seperti matahari di langit tiba-tiba meledak di atas kepalanya. Api abadi dalam jumlah besar itu bahkan lebih mengejutkan daripada letusan gunung berapi. Begitu saja, banyak ahli dan murid dari sekte penyegel surgawi yang tak terhitung jumlahnya terjatuh. Ling Mubaii berbalik dan melambaikan tangannya, memerintahkan semua murid mundur. Tapi sudah terlambat, beberapa bola api telah jatuh dan meledak di antara para murid. Percikan dari bola api membakar sebagian besar murid sekte penyegel surgawi. Bidang daois tertinggi, pergeseran kiankun. Enam murid penyegel surgawi dan beberapa ahli lainnya tiba-tiba muncul di belakang Ling Mubaii. Ling Mubaii segera terbang ke udara dan menyerbu ke arah bola api. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk membuat formasi memutar yang memperlambat kecepatan bola api. Selanjutnya, bola api terus berputar di sekitar formasi. Pada saat mereka jatuh, mereka tidak lagi berada di kam sekte penyegel surgawi. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin, Ling Mubaii benar-benar kuat. Su Fang memperhatikan dari belakang. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat Ling Mubaii. Ini adalah kesempatan terbaik. Yang mulia Yuezhen, saya akan menangani golem batu itu. Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Lan Hai Cheng. Dia menatap yang mulia Yuezhen dengan penuh arti, dan mereka berdua mendekati golem batu itu. Bola api meledak di sekitar bidang daois sekte penyegel surgawi. Setiap ledakan menyebabkan sisa-sisa formasi sekte penyegel surgawi runtuh. Bola api yang mendarat di kam para murid telah membunuh setidaknya 20 hingga 30 ribu murid, dan melukai puluhan ribu lainnya. Lebih dari setengah dari 100 ribu murid telah meninggal. Ratapan, tangisan putus asa, dan tangisan terdengar di mana-mana. Haha, sekte penyegel surgawi, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Aku mempunyai kekuatan yang dianugerahkan kepadaku oleh seorang dewa. Hanya ada satu takdir bagi mereka yang menentangku. Sekte penyegel surgawi saat ini berada di neraka. Serangan Ling Mubaii dan enam murid penyegel surgawi telah membunuh sebagian besar boneka. Hanya sedikit dari mereka yang masih hidup. Golem batu itu saat ini sedang menaiki singgah sananya bersama lebih dari 100 bawahannya, serta beberapa boneka. Mereka terbang melintasi langit di atas ledakan, muncul di depan murid-murid sekte penyegel surgawi. Para murid yang masih sok akibat ledakan bola api surgawi hanya bisa putus asa dan berjuang ketika mereka melihat golem batu membawa begitu banyak ahli puncak. Ling Mubaii dan enam murid penyegel surgawi segera berbalik, ekspresi mereka muram. Para tetua dan petinggi lainnya juga tidak peduli dengan murid-murid itu. Saat ini, mereka harus menghentikan serangan golem batu itu lagi. Berkah inti, perpaduan ilusi dan jasmani. Di belakang golem batu, sesosok tubuh sebenarnya telah berubah menjadi keadaan spasial ilusi. Seolah-olah tubuhnya transparan. Sufang telah menggunakan kemampuan ilahi yang agung untuk menggunakan inti dunia Zuotian untuk mengendalikan ruang. Kemudian dia menggunakan Dao of Illusory and Corporeal dari Ethereal True Scripture. Dengan cara ini, tubuh Sufang akan menguap seluruhnya dari langit. Warna tubuhnya akan sama dengan alam itu sendiri, dan dia tidak akan menimbulkan keributan sedikitpun. Membunuh mereka semua, golem batu itu memerintahkan para ahli di depannya. Para ahli itu segera keluar. Desir. Saat ini. Di singgah sana, di belakang golem batu, serta di samping kota Blue Sea, seberkas sinar matahari tiba-tiba muncul di udara, berputar dan melesat ke arah leher golem batu itu. Dentang. Saat sinar matahari menerpa leher golem batu itu, suara benturan logam terdengar. Pada saat berikutnya, sinar matahari berubah menjadi sinar pedang kiputi. Pedang kiputi menebas leher golem batu itu, menembus setengahnya. Sedikit lagi dan kepala golem batu itu akan terpenggal. Ahaha. Kota Blue Sea menjerit gemetar. Adegan ini juga menarik perhatian para ahli sekte penyegel surgawi. Golem batu itu sangat marah hingga tidak berani bergerak. Rasanya kepalanya akan jatuh kapan saja. Karena tidak dapat menahan amarahnya, ia memuntahkan api abadi. Siapa? Siapa? Dentang. Pedang kiputi itu sekali lagi menyerang golem batu dan kota Blue Sea. Rantai penyegel yang mengikat kota Blue Sea secara paksa diputus oleh pedang kiputi dan kota Blue Sea dikirim terbang. Kota Blue Sea? Jangan khawatir. Transcendent agung tiba-tiba muncul di belakang kota Blue Sea. Dia meraih kota Blue Sea dengan ki aslinya dan terbang menjauh. Mata golem batu itu mengeluarkan sinar api. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Desir. Desir. Aura pedang putih aurora secara aneh menciptakan pusaran energi di depan api batu, seperti naga yang melingkari ular. Apa yang sedang terjadi? Para ahli sekte penyegel surgawi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa seorang ahli tertinggi tiba-tiba menyerang golem batu itu dan hampir membunuhnya. Para petinggi sekte penyegel surgawi menghela nafas lega. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka juga berdoa. Bang! Beberapa saat kemudian, sosok ilusi tiba-tiba muncul di atas golem batu dan menghantamkan telapak tangan ke kepala golem batu itu. Golem batu itu memuntahkan api abadi untuk melawan telapak tangan. Itu kamu. Tiba-tiba, golem batu itu merasakan aura familiar dari telapak tangannya. Ia segera mengertakan giginya. Golem batu, kamu masih mengingatku. Kupikir kamu sibuk dan tidak akan mengingat karakter minor sepertiku. Sosok di atas menjelma menjadi Sufang. Itu, Sufang. Sufang. Para petinggi sekte penyegel Surgawi menatap Sufang dengan tidak percaya. Para murid di belakang mereka juga menyaksikan Sufang melawan golem batu itu. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa mantan pengkhianat, murid jenius Dao Surgawi, akan muncul saat ini. Seni menyusut kehidupan takdir Surgawi. Dalam sekejap, Sufang muncul di depan monster batu itu. Dia diam-diam mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi dan membelenggu segala sesuatu di ruang sekitar monster batu itu. Tentu saja, itu untuk mencegah golem batu menghubungi Seven Star Child. Itu benar-benar Sufang. Dia benar-benar melarikan diri dari gerbang Siansa. Dan ada juga Transcendent yang mulia. Pangeran Sui seperti ular beludak saat dia menatap Sufang. Dia masih hidup dan sehat. Kekuatannya meningkat cukup banyak. Sui Leng dan Putra Mahkota segera membungkuk hormat kepada Pangeran Sui. Putra Mahkota, kali ini, kita harus melenyapkan Sufang. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Pangeran Sui mencibir. Tentu saja aku harus menghadapinya. Huff, karena dia bisa melarikan diri dari gerbang Siansa, dia pasti tahu rahasia benda Dao itu. Aku akan menangkapnya dan menawarkannya ke Kekaisaran Senyuan. 776. Bagus, bagus. Orang ini seharusnya sudah lama meninggal. Bahkan jika dia mati 10 ribu kali, dia tidak akan menyesalinya. Pangeran Sui dan Putra Mahkota King Agung sedang menunggu untuk melihat Sufang dibunuh oleh Pangeran Sui. Adapun Pangeran Sui, dia terbang di depan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang menatap Sufang dengan kaget. Di atas tempat latihan Sekte Penyegel Surgawi. Golem Batu itu memandang Sufang dengan kaget, lalu berkata dengan bangga, Nak, kamu akhirnya muncul. Sufang berkata dengan nada menghina, Aku tidak mengira Golem Batu sepertimu akan bisa kembali. Saat itu, aku membunuh tubuh aslimu di Pulau Iblis Bintang Tujuh. Di depanku, kamu seperti tikus yang berlari di seberang jalan. Sekarang anak Bintang Tujuh telah turun, kamu bahagia lagi. Aku berusaha keras masuk ke Sekte Penyegel Surgawi demi orang tertentu, dan juga untuk menemukanmu dan memancingmu keluar. Aku tidak mengira kamu akan benar-benar keluar. Tahukah kamu berapa banyak dewa mencarimu? Tapi kamu milik Tuanku. Kamu akan mati di tanganku lagi. Pak, Pak Gelombang. Dalam sekejap, Sufang dan Golem Batu itu seperti teman lama yang bertemu dan mengobrol di udara. Namun saat mereka mengobrol, keduanya tiba-tiba menyerang. Seolah-olah mereka telah berteleportasi. Saat mereka bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Aku tidak mengira kamu akan sekuat itu. Golem Batu muncul di singgah sana lagi dan memandang Sufang dari atas ke bawah. Aku pikir kamu tidak akan sekuat itu setelah ratusan tahun ini. Kamu beruntung bisa keluar dari Sekte Penyegel Surgawi hidup-hidup. Kamu harus ingat bahwa aku membunuh tubuh aslimu saat itu. Aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Aku tidak tahu apakah kamu akan mati atau aku akan hidup. Sufang dengan tenang berjalan dari balik ledakan. Huff. Pada saat itu, Golem Batu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran. Bagaimana dia tahu? Surat wasiat ini dikeluarkan secara diam-diam. Tidak lama setelah terbang, tiba-tiba ia mulai terbakar secara misterius di kehampaan. Itu karena Sufang diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk membelenggu persepsi atau kekuatan roh primordial apapun. Setelah kekuatannya hilang, itu akan dibakar oleh teknik penyusutan kehidupan. Ini adalah kemampuan ilahi Sufang yang paling kuat, selain transformasi sembilan yang sembilan. Apalagi Golem Batu itu masih merasa bangga. Dia tidak menyadari bahwa pikirannya telah dibunuh secara diam-diam. Golem Batu. Sufang tiba-tiba melihat ke kiri dan melihat kultifator agung Yuezhen dan Lan Haicheng. Keduanya pergi dengan cepat. Aku sudah memutuskan untuk tidak membunuhmu. Karena kamu memperlakukan temanku seperti ini, aku akan menginjak-injakmu selamanya. Kamu harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Dengan itu, dia berbalik ke sisi lain dan memberi perintah kepada lebih dari seratus ahli dan bonekanya. Pembantai rumah penyegelan abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Para ahli dan boneka segera terbang keluar. Agar boneka-boneka itu membuka jalan, boneka-boneka itu mulai menyemburkan api abadi. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, api abadi masih merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh petani biasa. Pada saat ini, Golem Batu mulai bersiap untuk menekan Sufang di sini. Kemudian, Sufang akan menjadi kota laut biru lainnya. Siapa yang mengira Sufang akan kembali? Orang ini pengkhianat. Dia datang untuk menyelamatkan kota laut biru, bukan sekte saya. Itu belum tentu benar. Kita tidak bisa menilai tujuan Sufang saat ini. Bagaimana jika dia benar-benar datang untuk menyelamatkan sekte saya? Bagaimana mungkin dia datang untuk menyelamatkan sekte kita? Jika dia memiliki niat seperti itu, mengapa dia tidak kembali ke sekte lebih awal? Dia jelas tahu bahwa dewa yang dia sakiti akan datang ke sekte kita. Mengapa dia tidak memberi tahu kita? Menurutku dia bukan seorang teman. Terakhir kali, Jin Changkong dan Penatua Juedao membawa begitu banyak murid ke gerbang San Abadi, tetapi mereka tidak pernah kembali. Tapi Sufang keluar hidup-hidup. Murid-murid itu pasti semuanya mati di gerbang Abadi San. Gerbang. Omong-omong, dia benar-benar tidak datang untuk menyelamatkan sekte kita. Dia dan penggarap agung Yuezhen bekerja sama untuk membunuh murid-murid kita yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan perasaan sekte kita? Pada saat ini, Golem Batu sedang berhadapan dengan Sufang. Kadang-kadang, mereka saling bertukar pukulan. Para petinggi House of Immortal Sealing telah mengirim beberapa ahli ke udara untuk sekali lagi membentuk formasi untuk memblokir seratus ahli. Namun beberapa tetua telah mengepung Ling Mubai. Mereka semua menebak tujuan Sufang. Mereka sedang mendiskusikan apakah Sufang adalah teman atau musuh. Mayoritas dari mereka mengira Sufang adalah musuh. Terutama setelah apa yang terjadi di gerbang San Abadi. Jika dia adalah seorang teman, maka rumah penyegelan abadi akan kehilangan dua tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Ling Mubai tiba-tiba memerintahkan, jangan khawatirkan Sufang untuk saat ini. Apakah dia teman atau musuh tidak terlalu penting bagi kita? Selama dia bisa menekan Golem Batu, kita bisa bergandengan tangan untuk menghadapi yang kuat. Musuh di depan. Pemimpin, sesepuh. Pangeran Sui tiba-tiba terbang. Dia hampir tanpa suara tiba di samping para ahli. Para tetua itu semua tercengang. Mereka kemungkinan besar bertanya-tanya seberapa kuat Pangeran Sui. Terakhir kali, insiden gerbang Sianza menyebabkan sekolahku kehilangan dua tetua yang hebat, serta banyak orang dari sekolah yang sama. Yang terpenting, setelah kejadian itu, kekuatan yang juga menderita kerugian mulai memandang sekolahku sebagai musuh. Semua ini disebabkan oleh Sufang. Di depan para petinggi, Pangeran Sui membungkuh. Sekarang kita sedang melawan Golem Batu, ini adalah waktu terbaik bagi sekte saya untuk menyingkirkannya. Murid bersedia pergi dan membunuhnya. Dengan begitu, kita akan bisa menjawab kekuatan lain, dan kita, kami juga akan bisa membalas dendam untuk sesama anggota sekte kami yang meninggal secara tragis. Yuan Tianzong memuji, itulah gaya murid sekte kami. Semuanya, ini adalah kesempatan langka. Kekuatan Sufang juga luar biasa. Dengan Golem Batu yang menahannya, Putra Makota akan memiliki kesempatan untuk membunuh Putra tidak berbakti dari miliknya. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Benar, benar, ini benar-benar kesempatan terbaik. Mayoritas petinggi mengangguk. Semua orang sekali lagi memandang Ling Mubai. Hanya dalam waktu beberapa saat, para ahli dari sekte penyegel abadi yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bertarung dengan seratus ahli. Api abadi itu membakar beberapa murid hingga mati. Sebagai pemimpin, pada saat ini, Ling Mubai memerintahkan Putra Makota Sui dengan kekuatan ilahi tertingginya, Putra Makota, pergi dan tekan Sufang. Akan lebih baik jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak bisa, bunuh saja ini anak tidak berbakti. Ya, Pangeran Sui segera terbang keluar. Semuanya, dengarkan. Ini adalah masa tersulit sekte kita. Bunuh musuh. Para petinggi sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke seratus ahli. Mereka seperti Serigala, Harimau, dan Macan Tutul. Mereka ingin memotong sekte penyegel abadi menjadi beberapa bagian. Ling Mubai memimpin enam murid dari sekte penyegel abadi. Dia memerintahkan para murid yang tidak terluka untuk bergegas. Adapun murid-murid yang terluka, mereka mundur di atas langit. Sufang, hari ini adalah hari kematianmu. Tapi aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Aku tidak menuruti perintah Ling Mubai. Kecepatan Pangeran Sui telah mencapai titik di mana dia bisa berteleportasi. Tatapannya suram dan sombong. Apakah kamu tahu betapa Kaisar Gayung besar membencimu? Kamu benar-benar menghancurkan tubuh aslinya. Bagaimana mungkin dia melepaskanmu? Tahukah kamu betapa Kekaisaran Senyuan sangat membencimu? Kamu telah bergandengan tangan dengan sekte Dewa Lima Racun. Untuk menghadapi Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Dei Chi. Aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup dan menyerahkanmu kepada Kaisar Besar Biduk. Aku khawatir aku akan diangkat sebagai Putra Mahkota Kekaisaran Senyuan. Setelah aku menyerap kekuatan Kekaisaran mereka, aku akan menggunakannya untuk naik. Lalu aku akan membalikkan keadaan dan menyempurnakan Kekaisaran Senyuan menjadi duniaku. Haha, aku tidak menyangka kamu akan datang di saat yang tepat. Kamu telah mengubah rencanaku. Kamu adalah dermawan Pangeran Sui. Pangeran Sui yang sombong telah tiba beberapa ratus meter dari Su Fang dan Golem Batu. Saat dia hendak berhenti dan diam-diam melepaskan kekuatannya untuk bergerak. Tiba-tiba, Su Fang melontarkan tatapan menakutkan dan melihat ke bawah ke tempat dia berada. Apa yang salah? Pangeran Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Dia benar-benar melihat langit telah menghilang. Hanya mata Su Fang yang sangat cerah yang tersisa. Seketika, alis heroik Pangeran Sui memadat menjadi aura dingin. Mata Su Fang tertawa terbahak-bahak. Pangeran Sui, haha, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Su Fang. Semangat primordial yang kuat. Tidak, Pangeran Sui merasa Su Fang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, tak terduga. Putra Mahkota, orang ini memang kuat. Jika kamu bertarung dengannya dan ingin menjatuhkannya, kamu harus mengeluarkan banyak energi. Itu tidak sepadan. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua berbicara di dalam tubuh Pangeran Sui. Pangeran Sui meraih sehelai Daluo Heaven Suot Ki dan langsung muncul. Lalu, dia melaju menuju Su Fang. Dia kemudian diam-diam berkata, Su Fang memiliki rahasia Gerbang Sian Sa. Saya ingin menawarkannya kepada Kekaisaran Senyuan. Tentu saja, saya juga ingin mendapatkan Gerbang Sian Sa. Lagi pula, bahkan Anda tidak tahu asal-usulnya. Gerbang Sian Sa. Ini jelas merupakan Artefak Dao yang tiada taranya. Jadi kamu masih menginginkan Artefak Dao yang menakutkan itu. Jika Su Fang benar-benar memiliki rahasia untuk membuka Artefak Dao, aku tidak akan keberatan. Tetapi jika tidak, jangan serang ruang Artefak Dao itu. Aku sudah pernah kebanyak dunia besar selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah melihat atau mendengar tentang Artefak Dao itu. Aku akan berhati-hati. Selain itu, dengan kekuatan dan fondasiku saat ini, bahkan seorang imortal pun mungkin tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Bagaimana Su Fang bisa lebih kuat dari seorang imortal? Setelah tertawa menghina, dia sudah berada puluhan meter dari Su Fang dan Golem Batu. Pada saat ini, kedua murid itu akhirnya saling berhadapan. Golem Batu itu memandang Pangeran Sui. Melihat matanya dipenuhi permusuhan, ia langsung tertawa. Kamu adalah murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Jika kamu dapat bergandengan tangan denganku dan membantuku menekan orang ini, aku setuju untuk melepaskan Sekte Penyegel Surgawi. Apa hubungan hidup dan mati dari Sekte Penyegel Surgawi denganku? Pangeran Sui diam-diam mengejek dirinya sendiri di depan kesadaran lelaki tua itu. Kemudian, dia tersenyum pada Golem Batu itu dan berkata, Baiklah, saya setuju. Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. Tidak, saya akan membantu Anda menekan Su Fang. Tapi setelah itu, Anda harus membiarkan Celestial Sekte Penyegel pergi. Pintar, bunuh. Golem Batu itu memperlihatkan ekspresi kekaguman. Tiba-tiba, ia mengeluarkan pedang batu. Panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Itu menebas ke arah Su Fang. Pedang Surgawi Daluoki. Pangeran Sui muncul. Dia menyerang dari belakang Su Fang. Tiba-tiba, aliran pedang ki yang mengejutkan keluar dari matanya. Suara mendesing. Dua kekuatan menakutkan mendatanginya. Su Fang memilih menghindar. Setelah mengaktifkan instan Space Ring, dia melintas ke samping. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pedang auroraki. Tidak baik. Detik berikutnya. Pangeran Sui masih bangga karena dia memiliki ahli seperti Golem Batu. Dia bisa menggunakan Golem Batu untuk menekan Su Fang. Namun tiba-tiba tubuhnya gemetar. Semburan cahaya abadi tanpa sadar membentuk pertahanan. Retakan. Cahaya pedang putih mendarat di pertahanan cahaya abadi miliknya. Namun, itu hanya menembus sebagian pertahanan. Sebaliknya, cahaya abadi menghempaskan cahaya pedang putih itu. Pedang cahaya bintang. Su Fang meraih pedang cahaya bintang yang terlempar ke belakang. Dia melihat ke arah Golem Batu itu lagi dan menghindar ke samping tepat waktu. Dia memandang Golem Batu dan Pangeran Sui dengan heran. Dia mengelus pedang cahaya bintang. Golem Batu itu sepuluh kali lebih kuat daripada yang ada di Pulau Iblis Bintang Tujuh. Aku tidak menyangka Pangeran Sui sekuat itu. Pedang cahaya bintang tidak mampu membunuh Golem Batu dan Pangeran Sui sepenuhnya. Sebelumnya, saat dia menyelamatkan Blue Ocean City, dia menggunakan pedang cahaya bintang untuk menyerang Golem Batu secara diam-diam. Sekarang, dia menyerang Pangeran Sui secara tidak terduga. Namun, cahaya abadi menghalanginya. Hampir saja, Pangeran Sui melihat pertahanan cahaya abadi. Itu hampir tertusuk oleh pedang cahaya bintang. Jika itu benar-benar menembus, tubuhnya akan terbelah dua. Membunuh. Pangeran Sui mengangguk ke arah Golem Batu itu. Keduanya menerkam ke depan lagi. Berbeda dengan serangan sebelumnya, kali ini, Golem Batu dan Pangeran Sui sama-sama melepaskan cahaya abadi dalam jumlah yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. 777 Golem Batu dan Pangeran Sui baru saja bertemu, dan sekarang mereka menyerang Sufang. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pangeran Sui tidak lagi menggunakan Daluo Heavenly Sword Key. Pada saat ini, cahaya abadi yang mengejutkan terpancar dari tubuhnya, dan lapisan panas yang menyengat dilepaskan dari tubuhnya. Saat dia menggunakannya, itu adalah teknik tinju tirani. Setelah mengelak beberapa kali, Pangeran Sui merasa bangga. Sufang, sejujurnya, saat aku melawanmu saat itu, itu hanya permainan anak-anak. Kali ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya. Begitukah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sufang menghindari serangan kedua ahli itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sedang bertarung dengan sesepuh langit dan bumi lagi. Dia berada dalam bahaya setiap saat. Aku akan membunuhmu, bocah. Golem Batu itu menyerang beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa menjatuhkan Sufang. Ia meraung. Wuz! Dua rantai muncul dari telapak tangannya. Mereka terbentuk dari batu hitam dan sepertinya terbuat dari bahan yang sama dengan batu ruyi dan pedang tanpa tepi. Ini adalah harta Dharma tingkat raja yang tiada taranya. Itu juga merupakan harta Dharma tipe bumi. Golem Batu itu terbentuk dari batu halus. Dengan rantai ini, kekuatan serangannya sungguh mengejutkan. Sufang juga meraih Steri Daylight Sword. Pada saat ini, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia secara kasar memiliki kekuatan harta karun Dharma tingkat bencana. Dentang-dentang. Rantai itu seperti kilat. Mereka bergerak seperti ular berbisa dan menyerang dengan aneh. Mereka terus-menerus lebih cepat dan berputar-putar di udara. Serangan itu akan menyebabkan ahli manapun mengeluarkan keringat dingin. Steri Daylight Sword juga tak terkalahkan. Ia setipis sayap jangkrik dan bahkan lebih cepat. Itu memblokir serangan Golem Batu itu lagi dan lagi. Di belakang dia. Pangeran Sue bukan lagi murid yang mulia dao. Seorang murid yang mulia dao tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Melihat Sufang dipaksa mundur oleh Golem Batu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan api putih. Api pembakaran gambar ilahi. Ci-ci-ci. Nyala api ini menyebabkan ruang tersebut terbakar. Sepertinya ruang sedang runtuh. Untungnya, ketika Sufang menyerang, dia menghindar tepat waktu dan terus terbang ke sisi lain. Kedua ahli itu mengejarnya. Pada jarak ini, perbedaan kecepatan ketiganya tidak terlalu kentara. Sufang melirik kedua sosok di belakangnya dari sudut matanya. Pangeran Sue sangat kuat sehingga dia benar-benar melampaui tetua agung dan mencapai tingkat barang antik tua. Dia bahkan lebih kuat dariku. Kita tidak hanya memerlukan kemampuan ilahi untuk membunuhnya, kita juga memerlukan harta dharma yang tiada taranya. Aku takut dia juga menyembunyikan harta dharma yang menakjubkan. Berdesir. Berdesir. Kedua kunci batu itu terbakar dengan cahaya abadi lagi. Golem batu sebenarnya memiliki jumlah ki abadi yang sangat mengejutkan. Dengan ki abadi yang ditambahkan ke rantai, harta sihir tipe bumi ini terasa seolah-olah telah mencapai tingkat yang sama dengan pedang cahaya bintang. Kekuatan serangannya bahkan lebih besar daripada pedang cahaya bintang karena ki abadi berasal dari dunia besar. Sufang tidak berani menggunakan sterry daylight sword miliknya untuk memblokir rantai cahaya abadi. Meskipun kualitas pedang cahaya bintang sangat mencengangkan, ia tidak memiliki kekuatan dunia yang hebat. Dalam konfrontasi langsung dengan cahaya abadi, keuntungannya tidak terlihat jelas. Sufang hanya bisa mengelak lagi. Dia diam-diam berseru, monster batu itu menggunakan ki keabadian dan dukungan kekuatan Dharma Dunia Besar. Kekuatannya melonjak ke tingkat tiga bencana surgawi. Cakar Tuan. Pangeran Sue tidak menyangka Sufang begitu sulit untuk dihadapi. Dia juga menggabungkan cahaya abadi ke dalam serangannya, tapi dia masih tidak bisa menghadapi Sufang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan aura cakar yang sangat mirip dengan cakar ilahi naga langit. Saat dia meraih Sufang, berkoordinasi dengan serangan golem batu itu, Sufang, yang sedang menghindar, tiba-tiba mencakar dari tempat di atasnya. Jejak cakar dengan ki dan aura abadi tiba-tiba tercakar. Cincin luar angkasa instan. Dia merasakan ancaman kematian. Saat Sufang mengangkat kepalanya, dia meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Di bawah serangan simultan dari jejak cakar dan rantai, banyak klon dan bayangan tiba-tiba muncul. Dan tubuh aslinya sepertinya ada di mana-mana. Tidak mungkin membedakan antara bayangan dan tubuh aslinya. Ledakan. Jejak cakar itu mencakar bayangan setelahnya dan klon Sufang. Segala sesuatu dalam jarak satu mil hancur. Beberapa bayangan setelahnya tiba-tiba memadat menjadi tubuh asli Sufang. Ia memandang Pangeran Sui dengan tenang dan berkata, kamu telah menggabungkan cakar ilahi naga langit dengan kahlianmu sendiri untuk menciptakan serangan yang begitu kuat. Kamu memang adalah murid dari jalan terhormat. Tujuh keterampilan dari sekolah penyegel surgawi tidak buruk. Tentu saja, saya ingin menyerap esensinya. Pangeran Sui dengan cepat menyusul dan melepaskan bekas cakar ke arah Sufang. Wus, wus gelombang. Prajurit kuat lainnya, Golem Batu, keluar dari gelombang kejut. Melihat Sufang masih hidup, ia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa paku batu secepat pedang terbang. Untungnya, Sufang memiliki kemampuan seorang pejuang di alam yang lengkap. Dengan kecepatannya, bahkan Golem Batu dan Pangeran Sui pun tidak dapat melukainya atau mengancamnya dengan tiga rangkaian bencana. Selain itu, dia bisa mengendalikan asal-usul alam semesta Zuotian. Ini semua kelebihannya. Meski begitu, dua prajurit kuat itu datang satu demi satu. Sulit bagi Sufang untuk menghadapi salah satu dari mereka. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan lebih banyak skill. Dia tidak tahu keterampilan apa yang dimiliki Pangeran Sui dan Golem Batu itu. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit jika ini terus berlanjut. Pangeran Sui memiliki kemampuan untuk menghentikan Golem Batu itu. Tujuh murid dari sekolah penyegel surgawi juga sangat kuat. Kurasa aku harus mengambil langkah mundur dan meninggalkan tempat ini. Aku akan menemui Seng panjang umur nanti. Saat ini, Sufang sedang menghitung. Dia tahu dengan jelas apa yang diperolehnya dan apa yang hilang. Mengenai penghinaan Pangeran Sui dan hilang nyelengannya, aku akan menyelesaikannya denganmu di masa depan. Dia berencana meninggalkan tempat ini. Dia telah menyelamatkan gadis itu. Dia belum bisa menangani Seng Cang Seng, tapi akan ada peluang di masa depan. Di sisi sekolah penyegel surgawi, banyak prajurit kuat yang menyaksikan pertarungan di langit. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Di bawah kepemimpinan pemimpin mereka, Ling Mubai, sekolah penyegel surgawi mampu menangkis serangan lebih dari 100 prajurit kuat untuk saat ini. Adapun Golem yang bisa melepaskan api mistik, enam murid sekolah penyegel surgawi mencoba membunuh mereka satu per satu. Jika terus begini, sekolah penyegel surgawi akan membalikan keadaan dan akhirnya membunuh semua pejuang yang kuat. Menjerit. Namun, tepat di atas area ini, di langit, mata Limu berbinar. Tiba-tiba, bayangan putih melayang. Bayangan putih mampu berteleportasi. Tampaknya itu adalah seorang wanita. Setiap kali dia berkedip, kecepatannya sebanding dengan kecepatan pintu keajaiban. Di alam Zotian, hanya master alam Zotian dan dewa yang dapat mencapai kecepatan seperti itu. Dalam waktu kurang dari dua tarikan nafas, dia telah tiba di atas tempat Su Fang, si golem batu, dan pangeran Sue bertarung. Tiba-tiba, dia berkedip lagi. Su Fang, yang menggunakan Steri Dailite Swat dan melepaskan pedangki dalam jumlah besar, terkejut dan terkejut. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan menghindar ke belakang. Golem batu itu sangat bangga. Dia dan pangeran Sue terus mengejarnya. Su Fang, biarpun kamu berlarian seperti ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya mengulur waktu. Haha. Us, gelombang. Di langit di atas pusat Su Fang, bayangan putih muncul entah dari mana. Itu menghembuskan api gelap. Itu sama dahsyatnya dengan badai yang membara, dan menerkam ke arah golem batu dan pangeran Sue. Puff, gelombang. Kedua tuan itu tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana, dan dengan kecepatan secepat itu. Mereka buru-buru memasang penghalang pertahanan untuk memblokir api hitam. Namun, api hitam itu benar-benar mendominasi. Itu membakar penghalang yang mereka berdua buat. Mereka hanya bisa mengelak karena malu. Golem batu itu hampir terlempar. Dia melihat ke arah wanita berpakaian putih yang mengambang. Dari mana asal gadis kecil ini? Wanita berpakaian putih ini mengenakan gaun panjang yang terbuat dari jalinan bulu berwarna putih. Dia berusia sekitar 16 tahun dan memiliki wajah oval yang cantik. Mata besarnya bersinar dengan kecerdasan saat dia melayang di udara dengan senyuman puas di wajahnya. Kakak Bai. Su Fang, yang begitu bersemangat hingga hampir menangis, segera berlari dari belakang. Gadis berpakaian putih itu tersenyum diam-diam dan memeluk Su Fang. Saudaraku, saudari kembali terlambat. Mulai sekarang, kamu dan aku akan seperti di gerbang langit dan bumi. Aku akan melindungimu. Ternyata gadis kuat berpakaian putih itu sebenarnya adalah Bai Ling, sang peribangau. Sangat sulit dipercaya. Tubuh dan pikiran Su Fang menjadi rileks. Saudari Bai, sudah berapa tahun berlalu? 200 tahun dan kamu sudah begitu kuat. Bai Ling menunjuk ke arah golem batu dan pangeran Sui. Kita akan membicarakan ini nanti. Mari kita tangani dua orang ini. Masing-masing dari kita akan membunuh satu. Su Fang mengangguk. Yah, kamu menjerat golem batu itu. Kamu memiliki keunggulan dalam kecepatan, jadi kamu bisa menahannya. Aku akan menangani pangeran Sui. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Tanpa diduga, pangeran Sui sangat tidak senang. Saya juga ingin menentukan pemenang hari ini, di sini. Sekarang, semua orang di alam Zuo Tian menganggap Anda adalah jenius nomor satu. Beberapa gangguan di gerbang Sianza telah membuat Anda terkenal. Tapi saya, pangeran Sui, tidak percaya bahwa kamu bisa melampauiku. Kedua murid dari jalan yang mulia harus bertarung pada akhirnya. Bang, gelombang. Bai Ling tiba-tiba meninggalkan jejak putih di udara. Lalu terjadilah ledakan keras. Ternyata Bai Ling diam-diam menyerang golem batu itu. Telapak tangan gioknya bertabrakan dengan golem batu. Tanpa diduga, golem batu itu tidak berada di atas angin. Bai Ling tersenyum dan berkata, golem batu kecil, aku tahu betapa kuatnya kamu saat itu. Aku hanyalah seekor bangau kecil, tapi kamu tidak peduli. Hari ini, mari kita lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu menjadi cacing kecil. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu hanyalah seekor bangau kecil. Golem batu itu juga marah. Tidak mudah untuk bergabung dengan pangeran Sui dan meraih keunggulan selangkah demi selangkah. Tanpa diduga, seorang master muncul entah dari mana. Bentrokan lain pun terjadi. Cahaya dan api abadi meledak. Golem batu itu sepertinya mendapatkan keuntungan yang jelas lagi. Ia terus menyerang Bai Ling satu demi satu. Bai Ling, sebaliknya, hanya menyerang ke depan dengan ceroboh. Dengan tubuh batunya yang kokoh, ia tidak takut pada makhluk spiritual. Saat ini, pangeran Sui dan Sui Fang berdiri berhadap-hadapan, berdiri di arena seperti dulu. Pangeran Sui berkata, Sui Fang, kamu akan tinggal di sini hari ini. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Sui Fang mengejek, jangan mengira aku tidak mengenalmu. Kamu sudah lama bergabung dengan kekaisaran Senyuan. Saat itu di wilayah Tiamot, kamu ingin mendapatkan pohon spiritual Tiamot, tetapi aku merusaknya di akhir. Orang sepertimu yang mengandalkan orang lain untuk memperkuat dirimu sendiri tidak akan sekuat itu. Anda tahu sesuatu tentang saya dan kekaisaran Senyuan. Anda tidak mengerti bahwa saya hanya memanfaatkan kekaisaran Senyuan. Apakah menurut Anda saya, pangeran Sui, bersedia bekerja untuk mereka? Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah aku ingin mendapatkan rahasia gerbang Sianza darimu dan kemudian memberikanmu kepada kekaisaran Senyuan. Dan aku akan menggunakan sumber daya kekaisaran Senyuan untuk akhirnya naik ke dunia besar dan menjadi seorang abadi. Setelah berbicara, pangeran Sui mengeluarkan sejumlah besar cakar yang mendominasi dan menyerang Su Fang secara langsung. Su Fang untuk sementara mengelak lagi dan lagi. Dia berpikir dalam hati, saya harus menggunakan metode saya dan membiarkan pangeran Sui menggunakan metode pamungkasnya terlebih dahulu. Hanya setelah mengetahui metodenya saya dapat menangani orang ini. Ledakan. Di belakang. Di langit, Golem Batu dan Bai Ling bertukar pukulan beberapa kali. Golem Batu itu sangat marah. Ia tidak dapat mengejar Bai Ling berkali-kali. Hampir setiap saat, Bai Ling menyerang lebih dulu. Kecepatannya sangat mencengangkan. Kali ini, ia pasti akan mendapatkan kekuatan tiada taraf dari Muchen di alam Tiangang. Kecepatannya pasti akan lebih mencengangkan. Ia telah hidup di alam Zuotian selama bertahun-tahun, jadi kurang lebih ia memiliki kekuatan dunia di sini. Golem Batu memadatkan sejumlah besar duri batu di sekitarnya. Masing-masing duri batu itu memiliki aura mengerikan dari pedang tak berujung. Perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu. Desir. Setelah berbicara, Golem Batu mengendalikan sejumlah besar duri batu dan melepaskannya dengan auranya. Energi kekacauan. Bai Ling dengan tegas memilih menghindar dan terbang ke kanan. Duri batunya meleset, namun di bawah kendali Golem Batu, mereka terus mengejar Bai Ling. Itu tidak jauh berbeda dengan pedang terbang. Ada pun Bai Ling. Sepertinya dia menggunakan semacam kekuatan super atau kekuatan khusus. Lintasan menghindarnya sepertinya menggambar lingkaran besar di langit. 7.78 Di depan Bai Ling, Golem Batu itu telah menjadi benda yang kikuk. Serangan apapun, bahkan paku batu yang menakutkan, selalu setengah ketukan lebih lambat dari kecepatan Bai Ling. Semua ini secara alami dilihat oleh Su Fang. Ternyata Bai Ling sudah berkembang sedemikian rupa. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dia peroleh dari tokoh dikdaya Muchen di alam timba langit. Setidaknya Chaotik Heavenly Monarch berasal dari dunia besar. Untuk bisa menjadi muridnya, dia setidaknya memiliki kekuatan dari dunia besar. Semakin lama hal ini berlarut-larut, akan semakin buruk bagi saya. Pangeran Sui Su Fang memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada Pangeran Sui, yang terus mengejarnya. Jika Golem Batu itu kuat dan mendapat dukungan dari dewa, maka Pangeran Sui telah bergabung dengan dewa. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya para dewa. Seberapa kuat dia hingga mampu membuat Kaisar Besar biduk peduli padanya. Dan lelaki tua itu bernama Daois Labu. Tamparan, tamparan. Pangeran Sui tiba-tiba mengendalikan ruang di depannya dan menampilkan penampilan ilahi tertingginya. Kecepatan dia melintasi ruang ini menyebabkan seluruh tubuhnya tertindas dan terbelenggu. Gesekan antara dia dan ruang menyebabkan semburan aura terbakar. Akibatnya, Su Fang sepertinya telah jatuh ke dalam ruang ini dan ditempatkan di rawa. Saya tidak menyangka akan mengalami begitu banyak kesulitan untuk membunuh seorang kultifator seperti Anda yang telah berkultifasi selama ratusan tahun. Biarkan saya menggunakan kekuatan penuh saya. Aura abadi dalam jumlah besar lainnya terbakar. Aura ini berubah menjadi ruang seperti badai. Di bawah kendali Pangeran Sui, dia memanfaatkan fakta bahwa Su Fang belum meninggalkan ruang yang terbelenggu dan mencambuk ruang tersebut. Uff! Dua aura membelenggu Su Fang satu demi satu. Kejutan itu menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Baru pada saat itulah dia berjuang dan bertindak seolah ingin melarikan diri. Pangeran Sui sepertinya sudah menduga Su Fang akan terluka. Dalam sekejap, dia datang ke tempat di samping Su Fang dan melambaikan tangannya. Penggemar penguasa awan pedang. Dengan kipas putih di tangannya, Pangeran Sui tampak seperti pria anggun, tuan muda dari keluarga bangsawan. Tapi kipas ini sebenarnya dekat dengan ketinggian pagoda 6 Jalan Suanhuang. Fas biok Yueluoca hanya berjarak sehelai rambut saja untuk bisa dibandingkan dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sungguh harta ajaib yang luar biasa. Pada saat ini, kecepatan Pangeran Sui tidak berbeda dengan kecepatan Su Fang. Dia tertawa sinis, dan Sword Cloud Supreme Fan di tangannya tiba-tiba mengeluarkan Sword Cloud Storm. Badai awan pedang ini terlihat seperti sebuah serangan yang terbentuk dari perpaduan aura pedang dalam jumlah besar. Tidak diketahui berapa banyak segel pedang dao yang digunakan untuk membentuknya, tapi hal ini terutama disebabkan oleh kekuatan ilahi yang mengerikan dari harta sihir itu sendiri. Su Fang meraih pedang siang berbintang, menyebabkannya kembali ke bentuk pedang hitam berbintang aslinya. Kemudian, dia menebas lagi dan lagi, berbenturan dengan Sword Cloud Storm. Berdengung. Saat mereka berdua terkunci dalam pertempuran, hembusan angin yang mempengaruhi seluruh benua nimbus merah tiba-tiba bertiup dari kedalaman Cakrawala di belakang mereka. Keduanya melihat dari sudut mata mereka, dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata itu bukanlah badai alam, melainkan hembusan angin yang mengandung cahaya abadi. Itu terus-menerus mendorong gelombang besar dari kedalaman langit yang luas. Jika ini terus berlanjut, seluruh benua nimbus merah akan ditelan ombak besar. Di balik badai, yang merupakan kedalaman dunia Zuotian Rilem, awan jamur yang terdistorsi meluas seratus kali lipat, dan ada cahaya abadi dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Ternyata badai tersebut adalah akibat dari perebutan gerbang siansa. Gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan antara lebih dari sepuluh dewa telah menyebar kelebih dari separuh alam Zuotian. Bahkan benua nimbus merah mulai bergetar sedikit di bawah gelombang kejut. Pangeran Suepuli dari keterkejutannya dan terus menggunakan Suot Cloud Supreme Fan. Sufang, dunia ini mungkin akan segera dihancurkan oleh para dewa. Segala sesuatu di alam Zuotian akan menjadi masa lalu. Tidak akan ada gerbang penyegel surgawi, tidak akan ada benua nimbus merah, dan tidak akan ada murid mahadau. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa alam Zuotian akan dihancurkan? Sufang sepertinya sedang berjuang di bawah gelombang badai Suot Wheel. Jika bukan karena Steri Dailight Suot, bagaimana dia bisa menghadapi Suot Wheel? Semuanya akan lenyap, untunglah dunia yang pernah kau dan aku kenal telah lenyap. Di masa depan, ketika aku memiliki kekuatan tertinggi, aku akan membangun dunia kecil lainnya, dan membiarkan dunia kecil itu berisi benua nimbus merah, dunia yang aku kenal, dan kamu akan menghilang selamanya. Setelah Pangeran Sue selesai berbicara, Suot Cloud Supreme Fan di tangannya tiba-tiba berukuran dua kali lipat. Panjangnya hampir tiga kaki, dan seluruh tubuhnya tampak seperti pedang kipas. Suara mendesing gelombang. Dia juga mempercepat. Saat Sufang terengah-engah, cahaya abadi di sekitar tubuh Pangeran Sue menjadi dua kali lipat intensitasnya. Aura yang dia keluarkan adalah separuh ki abadi dari dunia kecil, dan separuhnya lagi adalah cahaya abadi dari dunia besar. Suot Cloud Supreme Fan melepaskan Suot Wheel yang mengejutkan dan panjangnya ratusan kaki. Itu seperti tembok yang menekan ruang tempat Sufang berada. Setelah serangkaian tabrakan, suara pedang yang memekakkan telinga terdengar di sekitar Sufang. Pangeran Sue terus menyerang. Kehendak pedang dari awan pedang penggemar tertinggi mengandung cahaya abadi yang lebih kuat. Kehendak pedang sepertinya dilepaskan dari benda dao. Saat ini, aura dan serangannya menempati dua per tiga ruangan. Dengan keunggulan absolut, dia tidak hanya memaksa Sufang mundur selangkah demi selangkah, tetapi dia juga memaksa Sufang mundur. Di bawah kepemimpinan Ling Mubai, sekte penyegel surgawi tidak hanya berhasil memblokir serangan lebih dari seratus ahli, tetapi enam murid penyegel surgawi juga bekerja sama untuk membunuh boneka-boneka tersebut. Mereka tidak lagi takut dengan serangan para dewa. Sama seperti itu, serangan formasi sekte penyegel surgawi mulai menekan sepenuhnya seratus ahli di bawah kepemimpinan tujuh murid penyegel surgawi. Melihat pangeran Sue menindas Sufang, dan bahwa dia akan segera bisa membunuh Sufang, murid-murid sekte penyegel surgawi melihat harapan membara di hati mereka. Pada saat ini, di antara murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, beberapa petinggi diyakinkan oleh dua ahli muda. Kalau saja Sufang tidak mengkhianati sekte kita saat itu. Sekte juga salah. Saat itu, demi rahasia gerbang siansa, kami tidak punya pilihan selain memaksa Sufang terpojok. Jika sekte memilih untuk membantu Sufang melarikan diri dari gerbang siansa, sekte kami akan melakukannya. Memiliki dua ahli yang tiada tarannya saat ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang bisa mengurus-urusan mereka sendiri. Jangan katakan lagi, jika para tetua dan pemimpin mendengar ini, kita akan mendapat masalah. Beberapa petinggi hanya bisa menyaksikan tanpa daya dari jauh saat kedua ahli itu bertarung. Sufang terkutuk itu bisa bertahan begitu lama. Pedang terbang di tangannya bahkan lebih hebat daripada penggemar tertinggi awan pedang. Huff! Setelah pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Aura Pangeran Sue masih tirani, tetapi Sufang terus-menerus melakukan penarikan berlebihan. Meski begitu, dia masih bisa menggunakan Starlight Sword untuk memblokir serangan Pangeran Sue. Saat ini, pandangan Pangeran Sue mulai berubah. Cuaca menjadi semakin dingin, terutama saat dia melihat ke langit. Gelombang kejut dari pertempuran antara dewa menjadi semakin sengit, terus-menerus meliputi benua Cakrawala Merah. Seolah-olah tidak akan lama sebelum gelombang kejut ini benar-benar menghancurkan benua Cakrawala Merah hingga berkeping-keping. Aku tidak bisa terus-menerus berurusan dengannya seperti ini. Akhirnya Aura Pangeran Sue mengalami perubahan yang mengejutkan. Sword Cloud Supreme Fan di tangannya didorong hingga batasnya. Pertama, beberapa badai niat pedang mengelilingi Sufang. Tiba-tiba, auranya melepaskan kekuatan ilahi Dao Artifak yang mengejutkan. Dewa ini mungkin menyatu sempurna dengan Sword Cloud Supreme Fan. Saat badai niat pedang menjerat Sufang, tiba-tiba badai itu menyapu dari atas. Aku akhirnya menggunakan kekuatanku yang sebenarnya Artifak Dao. Sufang tampaknya berada dalam situasi putus asa, tetapi senyuman tenang muncul di wajahnya. Di bawah aktifasi pertahanannya, badai niat pedang yang berisi Artifak Dao benar-benar menghancurkan dirinya dan ruang di sekitarnya. Niat pedang muncul secara tidak sengaja di sekitarnya. Uh! Serangan ini membuat Sufang terbang. Dalam maksud pedang, sejumlah besar luka tertinggal di tubuhnya. Asal mula dunia menyatu dengan Dao kekosongan dan Dao jasmani, ditambah dengan klon tanpa batas. Dia diam-diam membentuk segel tangan, benar-benar melepaskan asal alam Zuo Tian yang dia miliki. Dia juga menggabungkan segel dari Ethereal True Record dan Limitless Klone. Di bawah pedangki spasial yang merusak, Sufang merasa pedangki terus-menerus menusuk tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana. Kekuatan Pangeran Suhe setidaknya berada di tahap bencana kedua, dan dia juga memiliki kesulitan untuk membunuhnya. Melihat niat pedang artefak Dao di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, Sufang juga tahu bahwa jika dia tidak dapat mengendalikan kemampuan atau pertahanannya dengan baik, dia akan terluka parah oleh kekuatan ilahi artefak Dao, atau bahkan membunuhnya. Menekan. Setidaknya saat ini, Sufang sudah terluka parah. Di bawah SWAT Wheels Pass, dia terus-menerus dikirim terbang dan kehilangan semua kemampuan untuk menyerang. Pangeran Suhe tiba-tiba menyerang dari depan lagi. Dia meraih rantai penyegel artefak Dao dengan kedua tangannya. Dengan penindasan kekuatan ilahi artefak Dao, dia pasti akan menekan Sufang. Kekuatan artefak Dao ini seperti gunung yang dengan paksa menabrak Sufang. Badai niat pedang dari sebelumnya juga dihancurkan oleh aura artefak Dao ini. Saat ini, kekuatan Pangeran Suhe telah mencapai puncaknya. Dia ingin menggunakan kondisinya yang paling kuat untuk menekan lawan yang menurutnya paling kuat. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan ilahi artefak Dao didorong oleh rantai penyegel artefak Dao menyerang Sufang yang tertutup kabut darah dengan kecepatan kilat. Tubuhnya segera mulai hancur. Aku tidak bisa mati seperti ini. Ketika Pangeran Suhe melihat ini, dia segera mengendalikan kekuatan ilahi artefak Dao dengan panik. Dia sangat takut dengan kekuatan penuhnya, Sufang akan langsung terbunuh. Desis gelombang. Tetapi, saat Sufang hancur dalam kabut darah. Saat Pangeran Suhe memasuki badai niat pedang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Pangeran Suhe di tengah niat pedang, badai, dan aura yang bergejolak. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meraih bayangan pedang cahaya putih dan menebas punggung putra Mahkota Suhe. Pangeran, awas di belakangmu. Mata Pangeran Suhe tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Dia secara naluriah menghindar dan mengangkat tangan kirinya untuk melepaskan pertahanan dan aura. Desir. Desir. Bayangan pedang cahaya putih terkondensasi menjadi Steri Dailight Sword. Ujung pedang yang tajam langsung menghancurkan aura putra Mahkota Suhe. Mengikuti momentum tersebut, pedang itu menebas lengan kirinya. Darah muncrat. Sebelum Steri Dailight Sword mendarat, lengan kiri putra Mahkota Suhe telah terpisah sepenuhnya dari tubuhnya. Putra Mahkota Suhe berteriak kesakitan. Kemudian, dia dikelilingi oleh artefak Dao, dan dengan kecepatan tinggi, dia berhasil melarikan diri dari Sufang, yang baru saja mengambil wujud. Ledakan. Tubuh asli Sufang muncul di belakang Steri Dailight Sword, memegangnya dengan satu tangan dan meraih lengan kiri Pangeran Suhe dengan tangan lainnya. Dia menyaksikan Pangeran Suhe melarikan diri, terbungkus dalam cahaya ilahi yang kuat. Kemudian, dia melihat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari sekte penyegel surgawi yang menatapnya. Sufang tiba-tiba mencibir. Pangeran Suhe, kamu juga mengalami hari seperti ini. Saat itu, ketika aku sedang berlatih di sekte penyegel surgawi, kamu menggunakan statusmu sebagai murid yang mulia untuk memerintahkan para ahli dari perkumpulan Putra Mahkota untuk membunuhku. Saat itu, Anda memiliki otoritas tertinggi di sekte penyegel surgawi. Anda adalah kesayangan saya hanyalah murid biasa. Anda menggunakan status Anda sebagai murid yang mulia untuk menyerang saya secara terbuka di depan hampir seratus ribu murid lainnya. Anda melucuti saya dari semua harta magis yang telah saya gabungkan. Keubahkan memotong lengan kiriku di depan semua murid ini. Hari ini, aku, Sufang, akan membalasmu dengan tangan kirimu. Dan aku sudah melakukannya. Ini lengan kirimu. Hari ini, di depan rumah dari penyegelan abadi, aku akan memberimu mata ganti-mata, gigi-ganti gigi, gigi-ganti gigi, dendam, ganti dendam. Siapapun temanku, aku akan menghargainya. Siapapun musuhku, suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Pangeran Sui, aku, Sufang, akan memegang tangan kirimu. Ledakan. Berikutnya. Setelah mengaum seperti harimau, di depan murid-murid rumah penyegel abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia meraih lengan kiri putra mahkota Sui dan menghancurkannya menjadi bubuk. 779. Sui, Pangeran Sui. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang terjadi di gerbang Sianza pulau terbang abadi. Ya, sepertinya masa lalu terulang kembali. Sayangnya, pemenangnya bukanlah Pangeran Sui, melainkan Sufang. Murid Sundao, Sufang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dan kudengar dia tidak memiliki inti emas. Bagaimana dia bisa menjadi ahli dalam waktu sesingkat itu? Kata-kata Sufang bergema di langit di atas sekte penyegel surgawi. Apakah itu para eselon atas, para murid alam mati, atau bahkan para murid alam inti luas yang masih hidup, mereka semua menatap langit dengan tak percaya. Banyak dari mereka telah menyaksikan bagaimana Pangeran Sui melucuti harta magis Sufang dan memotong lengan Sufang di depan seratus ribu murid di gerbang Sianza pulau terbang abadi. Bunuh Sufang. Penatua Agung Xiao Yun dan Daois Gouzhen jelas melindungi Pangeran Sui dan Pangeran Sui dengan mengumpulkan ahli untuk membunuh Sufang. Uhuk-uhuk. Di langit. Cahaya abadi tiba-tiba bersinar terang dan tubuh Pangeran Sui ditutupi oleh cahaya abadi. Dia muncul dalam keadaan menyedihkan dan tangan kanannya menekan lengannya yang terputus yang mengeluarkan banyak darah. Sufang, aku meremehkanmu. Aku memberimu kesempatan seperti itu dan tidak sulit bagiku untuk membunuhmu. Matanya merah dan dia menatap Sufang seolah ingin memakannya hidup-hidup. Kamu terlalu sombong, terlalu sombong. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan abadi. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki God Daoist yang melindungimu. Kalau bukan untuk serangan pedang itu, setidaknya aku bisa melukaimu dengan serius dan tidak hanya kehilangan lengan kirimu. Sufang memandang Pangeran Sui dengan niat membunuh. Jika dia menyerang sekarang, bukankah dia akan mampu membunuh Pangeran Sui? Dia tersenyum dengan tenang, penghinaan di masa lalu akhirnya berakhir hari ini. Besiaplah untuk mati. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu pikir kamu bisa pergi seperti ini. Pangeran Sui tiba-tiba mengeluarkan pancaran abadi yang lebih mengejutkan. Artefak Dao hampir dirilis. Artefak Dao untuk membunuh Sufang. Selanjutnya, dia melihat ke arah dua tetua dari rumah penyegelan abadi, dan sekitar 20 ahli yang saat ini sedang menuju ke arah Sufang. Dia telah menderita kerugian yang begitu besar, jadi dia pasti tidak akan melepaskan Sufang. Sufang menatap Xiao Yun, Daoist Wu Zhen, dan murid-murid gerbang penyegel surgawi yang memandangnya sebagai musuh. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua telah ditipu oleh Pangeran Sui. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pangeran Sui mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Namun, Xiao Yun dan Daoist Wu Zhen melambat. Sufang memandangi murid-murid sekte penyegel surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Murid tak tertandingi di depanmu ini, Putra Mahkota Sui, telah lama diam-diam berhubungan dengan Kerajaan Dewa Primordial Dunia Dewa Primordial. Dia telah lama mengabdi pada Kerajaan Dewa Primordial. Saat itu, ketika sekte penyegel surgawi membantunya merebut Kerajaan Dewa Primordial. Pohon roh labu surgawi, dia mengundang Kaisar Biduk dan sekelompok ahli. Saya melihat ini Orang ini berencana untuk menekan saya dan mendapatkan rahasia sekte penyegel surgawi yang saya tahu. Lalu, sebagai gantinya menyerahkannya kepada sekte penyegel surgawi, dia akan segera menghianati sekte penyegel surgawi dan menawarkan saya kepada Kerajaan Dewa Primordial. Di masa depan, dia tidak lagi menjadi murid sekte penyegel surgawi. Kamu tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Pangeran Sui memandang murid-murid gerbang penyegel surgawi. Orang ini mencoba membuat perpecahan di antara kita demi menyelamatkan nyawa anjingnya. Apakah aku perlu membuat perpecahan di antara kita? Aku bahkan berani menyinggung seorang imortal. Mengapa aku harus takut hanya pada gerbang penyegel surgawi? Sungguh menggelikan. Sufang tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mencipir. Pangeran Sui, di mata saya, Anda juga seorang jenius. Anda akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan Anda. Apa gunanya berdalih sekarang? Anda ingin tetap berada di gerbang penyegel surgawi? Mengapa Anda berpura-pura menjadi murid dari gerbang penyegel surgawi? Gerbang penyegel surgawi. Haha. Pangeran Sui tiba-tiba bersinar dengan cahaya abadi yang menyilaukan. Dia mengabaikan semua orang dan meraung marah. Tawanya terdengar seperti seorang kaisar tertinggi. Gila. Pada saat ini, tidak diketahui apakah 20 atau lebih ahli gerbang penyegel surgawi akan berurusan dengan Sufang. Mata Pangeran Sui tiba-tiba menjadi tenang. Sufang, kamu mampu membunuh tubuh asli kaisar biduk, membunuh para ahli doi chi, dan menghancurkan pohon roh labu surgawi. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah satu-satunya musuh yang pernah kutemui dalam hidupku. Aku, Pangeran Sui, sudah lama bekerja sama dengan kekaisaran Senyuan. Tapi lalu kenapa? Setidaknya aku belum melakukan apapun yang menghianati gerbang penyegel surgawi. Setiap orang punya pilihan. Menurutmu apakah aku, Pangeran Sui, harus tetap tinggal di kekaisaran Senyuan? Gerbang penyegel surgawi. Anda. Para petinggi dan murid gerbang penyegel surgawi terkejut sekaligus geram. Pangeran Sui berkata dengan acu-ta'acu, semua orang dari gerbang penyegel surgawi, aku, Pangeran Sui, bukanlah musuhmu. Musuhmu adalah Sufang. Dia membunuh seorang murid gerbang penyegel surgawi, dan sekarang aku membantumu. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa kamu tidak bergabung denganku untuk membunuh anak tidak berbakti ini? Selain itu, para ahli yang menyerang gerbang penyegel surgawi juga ada di sini untuk menangani Sufang. Sebenarnya, situasi gerbang penyegel surgawi saat ini adalah semua karena Sufang. Selama kita menekan Sufang, masalah gerbang penyegel surgawi akan mudah diselesaikan. Tetua Agung Xiao Yun meraung dengan marah, kamu dan Sufang sama-sama pengkhianat sekte ini. Setiap orang, Sufang tiba-tiba berkata, saya, Sufang, dulunya adalah murid gerbang penyegel surgawi, tetapi alasan saya pergi adalah karena sekte tersebut bersikeras untuk mendapatkan rahasia gerbang Sianza dari saya. Mereka bahkan tidak tahu apa benar atau salah, dan memperlakukanku sebagai pengkhianat. Meski begitu, aku masih datang ke sini hari ini untuk mengatakan satu hal terakhir. Sebaiknya kau tinggalkan alam surga Zuo. Seluruh alam surga Zuo akan berubah menjadi reruntuhan karena dewa yang mencuri gerbang Sianza. Ritual Daois gerbang penyegel surgawi juga akan berubah menjadi debu. Menyatakan ini, Sufang akhirnya tenang dan berbalik untuk pergi. Sedangkan untuk membunuh pangeran Sue, itu tidak terlalu realistis. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak pangeran Sue sambil mengejar Sufang. Awasi aku, kawan. Namun, kecepatan Sufang terlihat sepenuhnya. Dia menghilang dari gerbang penyegel surgawi di depan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas pertarungan golem batu dan Bailing. Bailing masih di udara, menggambar lingkaran untuk menyerang. Melihat Sufang muncul, Bailing sangat tidak senang. Golem batu itu menjadi pucat karena ketakutan. Nak, kamu masih ingin melarikan diri hari ini. Sejujurnya, aku sudah memberitahu anak bintang tujuh. Kamu hanya menunggu untuk ditindas oleh para dewa. Disitulah kesalahanmu. Ketika aku datang ke sini, aku menggunakan esensi alam Zuo Tian untuk menyeigel auramu. Kehendak yang kamu keluarkan, serta kekuatan fisik atau fisik apapun, semuanya terhapus tanpa terlihat. Sufang secara alami tersenyum dan hendak menyerang. Namun, Bailing melihatnya. Tampaknya Bailing memiliki kemampuan mutlak untuk membunuh atau menekan golem batu tersebut. Benar saja, Bailing tiba-tiba menggambar sebuah lingkaran dan membuat lingkaran golem batu itu berada di tempatnya. Saat golem batu menemukan posisi Bailing dan bergerak, aura kekacauan tiba-tiba muncul dari sekitarnya. Ledakan. Seiring dengan kemarahan dan penghinaan dari golem batu, sebuah pukulan kuat mendarat di lapisan kisilt yang kacau. Tetapi, kekuatan agung yang mengandung cahaya abadi tidak menghancurkan aura kekacauan. Oh, Su Fang juga melihat bahwa aura yang dikeluarkan Bailing tidaklah sederhana. Menekan. Bailing melontarkan badai yang kacau. Badai ini menyapu aura, dan seluruh aura tiba-tiba berubah menjadi pusaran. Dari bawah ke atas mulai melintir dan berubah menjadi adonan goreng. Di bawah perubahan yang mengejutkan ini, golem batu dengan tergesa-gesa bereaksi, seolah-olah dia ingin mengambil artefak dao untuk melepaskan serangan, karena kekuatan artefak dao bahkan lebih mengejutkan. Namun, sejumlah besar energi yang dilepaskan oleh golem batu itu menyebabkan dia terbungkus rapat seperti adonan goreng. Terlebih lagi, api energi kekacauan utama membakar dirinya. Tak satu pun dari energi sebenarnya yang dilepaskan oleh golem batu, bahkan cahaya abadi pun tidak dapat menandingi energi kekacauan utama. Berengsek, golem batu itu berjuang keras. Bailing juga sedikit gemetar karena perjuangannya. Tampaknya kekuatan Bailing hampir sama dengan golem batu, tetapi kekuatan kacau yang aneh ini jauh lebih kuat daripada golem batu. Su Fang. Tanpa diduga, cahaya abadi muncul dari belakang. Pangeran Sui. Kamu masih belum menyerah. Kamu pikir kamu bisa menghadapiku dan menekanku. Dia tidak menyangka pangeran Sui akan mengejarnya lagi. Karena mereka akan bertarung, tidak perlu takut padanya. Tut, tut gelombang. Bailing masih harus menekan golem batu itu, dan Su Fang harus melawan pangeran Sui. Siapa yang tahu? Su Fang diam-diam melepaskan kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia nihiliti surgawi yang mengendalikan ruang ini. Tiba-tiba, mulai ada getaran yang mengerikan. Dia segera melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat. Begitu dia berbalik, dia melihat jaring besar cahaya abadi datang dari gelombang kejut. Su Fang sangat gemetar. Kekal. Tuan ada di sini. Kamu akan mati. Haha. Golem batu itu tertawa liar. Masuklah ke tubuhku. Bailing tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan seberkas cahaya, dan menelan golem batu itu. Apakah yang abadi itu? Pangeran Sui tiba-tiba berhenti, dan aura pembunuhnya menghilang. Dia menatap langit dengan tidak percaya. Itu memang seorang imortal. Oh tidak, saya tidak tahu mengapa seorang imortal ada di sini. Saat ini, lebih baik pergi. Su Fang, lain kali kita bertemu, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku akan menggunakan kekaisaran senyuan untuk menghancurkanmu dan sekte dewa lima racun. Tunggu saja. Pangeran Sui dengan Muram melemparkan pandangan bermusuhan ke arah Su Fang, lalu berbalik dan melarikan diri ke sisi lain langit. Saudari Bai, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Anak bintang tujuh ada di sini. Saat ini, Su Fang juga datang ke sisi Bai Ling. Aku sudah menggunakan teknik penyusutan nihiliti. Aku tidak tahu bagaimana anak bintang tujuh bisa merasakan kehadiranku. Yang abadi terlalu kuat. Ayo cepat pergi. Melarikan diri adalah rencana terbaik. Haha. Bai Ling menarik Su Fang dan mulai meninggalkan ruangan ini dengan kecepatan sebuah pintu. Su Fang menggunakan asal-usul dunia dan teknik penyusutan nihiliti untuk menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna. Dia menatap sekte penyegel surgawi yang perlahan menghilang. Seng Chang-seng, aku pasti akan mendapatkan roh ki dharma umudarimu. Tunggu aku menghindari anak bintang tujuh. Suara mendesing. Di atas sekte penyegel surgawi. Dua garis cahaya abadi tiba-tiba muncul di langit, menaiki jaring abadi. Itu adalah anak bintang tujuh dan pemuda itu. Tuan surgawi, selamatkan kami. Lebih dari seratus ahli dari golem batu yang bertarung dengan sekte penyegel surgawi melihat anak bintang tujuh seolah-olah mereka telah melihat orang tua mereka. Mereka bersujud dan menangis. Pemuda itu memandang anak bintang tujuh. Saudara bintang tujuh, kejarlah Sufang itu. Aku akan tetap di belakang. Jika seorang dewa datang, aku akan menghentikannya dan kemudian menangkap Sufang. Kau dan aku akan bertemu di gerbang Siansa. Artefak dao itu adalah milikmu dan milikku. Kehadiran anak itu menghilang. Oke. Anak bintang tujuh dengan tegas terbang ke langit. Senior, bawa murid-muridnya dan lari. Lari sebanyak yang kamu bisa. Pemimpin Ling Mubai melihat pemuda itu tetap tinggal dan sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dia buru-buru memerintahkan para senior berkeliling. 780. Alam Zuotian, langit yang tak tertandingi. Cahaya abadi menerobos langit, ingin menghancurkan dunia ini. Seven Star Child, yang berada dalam cahaya abadi, melepaskan kecepatan abadi yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia tiba di bawah penghalang dunia alam Zuotian. Dia kemudian melepaskan persepsinya dan melihat sekeliling. Di luar penghalang dunia, di langit yang luas. Saudari Bai, masuk. Empat sosok sedang terbang di Bima Sakti. Mereka adalah Sufang dan Bai Ling. Dua lainnya adalah guru agung Yuezhen dan Lan Haicheng, yang telah lama menunggu di sungai Star. Sufang merasakan sesuatu dan segera melepaskan Suan Guang, menyerap guru agung Yuezhen, Lan Haicheng, dan Bai Ling ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dia kemudian melihat alam Zuotian di bawah. Cahaya abadi terbang keluar dari penghalang dunia dan mengunci posisinya. Anak bintang tujuh, ini adalah sungai bintang tak berujung. Apa menurutmu aku takut dengan kekuatan duniamu? Saat ini, keduanya berjarak sekitar 10 mil. Melihat cahaya abadi, Sufang dapat dengan jelas melihat anak bintang tujuh. Dia berbalik dan terjun lebih dalam ke sungai Star, terbang menuju meteorit padat di depannya. Anak bintang tujuh mengendalikan aura cahaya abadi. Meskipun dia sampai di sungai Star, kecepatannya sangat mencengangkan. Dia langsung berteleportasi dan mengejar Sufang. Namun, Sufang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan tidak lebih lambat darinya. Segera, dia melihat beberapa meteorit dan diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Di sungai bintang gelap, Sufang mendorong aura dunianya hingga ekstrim dan memasuki sekelompok meteorit kecil. Pada saat ini, sisa badai antar bintang meledak di dekatnya, menyebabkan sungai Star tiba-tiba mengeluarkan angin yang mengejutkan. Melihat cahaya abadi di belakangnya yang perlahan menghilang, Sufang menghela nafas. Anak bintang tujuh dapat merasakan bahwa aku berada di sekte penyegel abadi. Itu pasti berhubungan dengan Lan Haicheng. Lan Haicheng mungkin mempunyai masalah ketika dia meninggalkan golem batu itu. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lagi. Pada saat ini, Sufang telah berubah menjadi bintang yang benar-benar hitam dan menimbulkan turbulensi sungai bintang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bersembunyi di atas batu yang tidak terlalu besar. Dia mengeluarkan kekuatan sekolah bumi dan mengubah dirinya menjadi warna hitam berbintang. Kemudian, dia pindah ke kedalaman sungai berbintang bersama dengan gempa susulan dari meteor dan badai. Hampir sepuluh napas kemudian, anak bintang tujuh tiba di sisa-sisa badai. Namun, yang dia lihat hanyalah pecahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan pengaruh sisa-sisa badai, sungai berbintang ini tidak mampu memperluas persepsinya ke lokasi yang jauh. Untuk sesaat, anak bintang tujuh sepertinya terjebak di sungai berbintang ini. Elemen tanah telah banyak membantu Sufang. Ini juga ada hubungannya dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ditambah dengan kekuatan tersembunyi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan belenggu alami Bima Sakti, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun di Bima Sakti yang luas. Satu jam kemudian, Sufang melepaskan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan terus-menerus mengirimkan indranya ke belakang. Dia tidak mendeteksi fluktuasi aura abadi atau aura kehidupan. Rupanya, anak bintang tujuh tidak mengejarnya, atau mungkin dia mengejarnya ke arah lain. Sufang terus menunggu. Mengikuti kekuatan yang tersisa, dia bergerak secara alami ke kedalaman galaksi, secara bertahap meninggalkan alam Zuotian. Di sekte penyegel surgawi jauh di dalam benua langit merah. Pada saat ini, kekuatan robekan aura abadi telah sepenuhnya menutupi dojo sekte penyegel surgawi. Dengan kekuatan yang runtuh dan robek, itu langsung menghancurkan segalanya. Banyak anggota senior dari sekte penyegel surgawi berjuang di ambang kematian di bawah serangan makhluk abadi ini dan melarikan diri bersama beberapa murid. Namun, di bawah kekuatan robek yang abadi, para murid dari sekte penyegel surgawi terus-menerus kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dalam kelompok. Sama seperti kekuatan abadi akan menutupi murid-murid yang melarikan diri. Tiba-tiba, tujuh sosok terbang keluar. Ling Mubai adalah pemimpinnya. Enam makhluk abadi dari sekte penyegel surgawi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung Ling Mubai. Ling Mubai mengeluarkan mutiara dewa. Itu adalah artefak dao yang diperoleh Sufang dari gerbang Sianza dan pada akhirnya diberikan kepada sekte penyegel surgawi. Bang, gelombang. Kekuatan artefak dao membentuk kekuatan yang mengejutkan dan dengan kuat menyerang kekuatan robekan, langsung menghentikannya untuk terus membunuh murid-murid sekte penyegel surgawi. Di sisi lain, seorang abadi memimpin beberapa ahli yang bertahan di bawah komando golem batu. Mereka menyaksikan kekuatan robek yang membakar para murid dari sekte penyegel surgawi. Pria muda yang misterius. Dia melihat mutiara yang diaktifkan Ling Mubai dengan heran. Kualitas artefak dao ini tidak terlalu bagus, tetapi dapat diaktifkan oleh kalian manusia. Namun, jika manusia mengaktifkan artefak dao, artefak dao akan melahap kekuatan kultifator dan menyerapnya dengan bersih. Mundur. Tampaknya pemuda itu benar. Ling Mubai dan enam makhluk abadi dari sekte penyegel surgawi gemetar. Kekuatan artefak dao yang dilepaskan oleh mutiara semakin lemah. Ling Mubai tidak punya pilihan selain berlari bersama enam makhluk abadi dari sekte penyegel surgawi, tidak lagi peduli dengan murid yang tersisa. Para murid yang tersisa menyaksikan dengan putus asa ketika anggota senior dari sekte penyegel surgawi melarikan diri. Dalam sekejap, tubuh mereka tersapu oleh kekuatan robek dan berubah menjadi potongan darah di tanah. Seluruh dojo dari sekte penyegel surgawi langsung berubah menjadi debu. Mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai. Bahkan reruntuhannya pun diwarnai merah. Ada ratusan ribu murid, dan pada akhirnya kurang dari sepersepuluh dari mereka yang selamat. Pemuda itu terlalu malas untuk mengejar Ling Mubai. Baginya, tidak perlu mengejar manusia Fana ini. Saudara Huo, Seven Star Child tiba-tiba mendarat dari langit. Kamu tidak menangkapnya, tanya pemuda itu dengan dingin. Saat aku menyusulnya, anak itu sudah melarikan diri ke sungai berbintang. Dia kebetulan menghadapi badai antar bintang yang menyebabkan sungai berbintang dipenuhi sisa kekuatan ledakan. Sulit untuk mendeteksinya di wilayah yang luas. Seorang kultifator Fana bernama Su Fang. Saya pikir dia memiliki beberapa kemampuan sebelumnya, tetapi dia mampu melakukan ini. Lain kali saya melihatnya, saya pasti tidak boleh gegabuh. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kita harus segera kembali untuk membantu Saudara Huang. Kita hanya bisa mengambil paksa Sekte Penyegel Surgawi. Ayo pergi. Kedua Dewa memimpin sekelompok pembudidaya yang kalah menjauh dari reruntuhan Sekte Penyegel Surgawi. Jauh di dalam alam Zuotian. Bagian tengah wilayah perairan yang kosong dipenuhi gelombang kejut yang mengerikan yang terus mengepulkan wilayah perairan tersebut. Jauh di langit, gerbang Sianza melayang di sana, tidak bergerak. Langit di atas Sekte Penyegel Surgawi masih dipenuhi para Dewa yang bertarung satu sama lain. Sebagian besar gelombang kejut yang menyebar-menyebar ke kedalaman Sekte Penyegel Surgawi. Namun, wilayah perairan di bawah Sekte Penyegel Surgawi telah terkena dampak gelombang kejut. Formasi tersebut sebenarnya telah memperlihatkan permukaan bawah air setinggi 100 meter. Tiba-tiba, beberapa penggarap kuat terbang ke Sekte Penyegel Surgawi. Ada juga beberapa penggarap yang terbang keluar dari Sekte Penyegel Surgawi dengan luka serius. Ternyata sudah banyak pembudidaya di dalam Sekte Penyegel Surgawi yang mencari rahasia Sekte Penyegel Surgawi. Di dalam ruang artefak Dao, di ruang yang lebih dalam di luar Sekte Penyegel Surgawi. Sejumlah besar tulang putih tiba-tiba terlempar ke udara bersamaan dengan ledakan. Dentang. Dua siluet lainnya dengan cepat keluar. Mereka sebenarnya adalah ahli dari dunia Iblis Langit Atas, Raja Iblis Agung. Orang lain juga secara kebetulan adalah Master Sekte dari Sekte Pedang Teratai Hijau, Liu Qingfeng. Raja Iblis Agung telah menderita sejumlah luka. Ki Iblis yang dia lepaskan sebagian besar dibelenggu oleh Sekte Penyegel Surgawi dari Sekte Penyegel Surgawi. Tembakan besar seperti mereka yang telah mencapai tiga bencana masih terbelenggu di dalam Sekte Penyegel Surgawi. Tiba-tiba, tetua pedang dari Sekte Pedang Teratai Hijau dan selusin orang lainnya terbang mendekat. Dengan Liu Qingfeng sebagai pusatnya, mereka berkata, Sekte Guru, kami telah membunuh beberapa iblis dari dunia Iblis Langit Atas. Sekarang, kami dapat bergabung untuk menghadapi Raja Iblis Agung ini. Sekte Pedang Teratai Hijau, ingat ini. Setelah lukaku sembuh, aku pasti akan membawa para dewa untuk membunuh jalanku ke dunia wutan dan menghancurkan Sekte Pedang Teratai Hijau milikmu. Huff. Siapa sangka Raja Iblis Agung, melihat situasinya tidak baik, justru berbalik dan melarikan diri, terbang ke kedalaman Sekte Penyegel Surgawi. Kejar dia, seorang ahli berteriak. Tapi dia dihentikan oleh ketua Sekte, Liu Qingfeng, jangan mengejar musuh yang terpojok. Orang ini tidak lemah, tidak jauh lebih lemah dariku. Jika bukan karena pembersihan sum-sum senior Huang Yuran baru-baru ini dan melewati bencana terakhir, aku akan melakukannya tidak mampu menekan orang ini. Tetua Pedang dan yang lainnya membungku bersama, selamat kepada pemimpin, Anda telah melewati tiga bencana. Anda dapat naik ke dunia besar kapan saja. Faktanya, bahkan tanpa pembersihan sum-sum dewa, saya seharusnya sudah melewati tiga bencana. Hanya saja kali ini, ada dewa, jadi saya bisa meminjam kekuatan mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dalam melewati bencana. Seperti yang diharapkan, saya berhasil melewati bencana terakhir. Selanjutnya, kita harus mengikuti pengaturan senior Huang Yuran dan menemukan Sekte Penyegel Surgawi dari Sekte Penyegel Surgawi bersama para ahli lainnya. Setelah ketiga dewa bergabung dan membunuh dewa lainnya di luar, kita dapat mengambil tindakan dan secara paksa mengambil tindakan. Sekte Penyegel Surgawi. Kita harus mempercepat. Bahkan ahli seperti Great Demon King dan banyak Rilem Lord telah memasuki Sekte Penyegel Surgawi ini. Kita harus menemukan rahasianya dengan cepat dan menghancurkan Sekte Penyegel Surgawi. Setelah kita bisa mendapatkan rahasianya, kita semua di sini akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia kecil ini bersama para dewa dan menjadi dewa. Master Sekte Liu Qingfeng segera memimpin para ahli di bawah komandonya untuk mencari kedalaman Sekte Penyegel Surgawi. Di sisi lain, Ki Iblis menginjak pedang terbang dan terbang dengan cepat di Sekte Penyegel Surgawi dengan kecepatan seorang kultifator alam mati. Itu adalah Raja Iblis hebat. Tampaknya Great Demon King menderita luka serius. Dia tiba di lapisan kedua penghalang Sekte Penyegel Surgawi sebelum mendarat ditumpukan kerangka. Dia adalah tokoh besar dengan tiga bencana, tetapi dia juga dibelenggu oleh Sekte Penyegel Surgawi. Uh! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia mengjilat sudut mulutnya dan duduk bersilah. Dengan genggaman tangannya, lebih dari sepuluh kultifator wanita disegel oleh Devil Runes. Mereka seperti boneka kayu tanpa banyak ekspresi. Raja Iblis Agung meraih salah satu wanita itu dan menekankan tangannya ke kepala wanita itu. Dia benar-benar membuka mulutnya dan menyerap sari darah yang keluar dari kepala wanita itu. Adik Junior, apakah kita akan mati juga? Tanpa diduga, Yan Chan dan Zhang Ruoyun dari Sekte Kembar Abadi termasuk di antara wanita di belakang mereka. Melihat esensi kultifator wanita diserap oleh Raja Iblis Agung dan kemudian diubah menjadi mayat kering, Yan Chan sangat ketakutan hingga tubuhnya menjadi dingin. Wanita lain juga sama. Ternyata mereka semua ditangkap oleh Raja Iblis Besar untuk mengolah seni iblis atau budidaya ganda. Singkatnya, hanya ada satu kata untuk menggambarkan nasib mereka, kematian. Tubuh Zhang Ruoyun kaku, tapi matanya menyala-nyala. Kakak Senior, aku tidak ingin mati. Kamu juga tidak ingin mati. Kita harus bertahan hidup. Yan Chan sudah menyerah. Dia melihat Iblis Rune di tubuhnya. Adik Junior, jika aku berkultifasi dengan baik beberapa tahun ini, aku mungkin punya kekuatan untuk melindungimu dan diriku sendiri. Tapi, jangan menyerah seperti ini. Bahkan jika kita mati, kita harus mempunyai hak untuk memilih bagaimana kita mati. Kita tidak bisa mati di tangan Iblis seperti ini. Kakak Senior, tenangkan dirimu. Zhang Ruoyun berkata dengan gigih. Aku akan mengaktifkan inti emasku dan menggunakan kekuatan tubuhku untuk membuka Rune Iblis. Kakak Senior, saat inti emasku meledak, gunakan kekuatan tubuhmu untuk menghancurkan Rune Iblis dan melarikan diri. Tidak, Yan Chan menangis. Karena aku tidak bisa memilih apakah akan hidup atau mati, aku hanya bisa memilih cara mati. Iblis mengira dia bisa membelengguku, tapi dia tidak tahu kalau aku dilahirkan di inti emasku. Aku punya kekuatan seperti sebuah bencana. Kekuatan ini masih dapat digunakan di bawah segel Rune Iblis. Sayangnya, kekuatan ini tidak dapat membunuh Iblis. Ia hanya dapat menghancurkan inti emasku. Kakak Senior, jika kamu bisa bertahan hidup, kamu harus hidup dengan baik. Setelah mengatakan itu, Zhang Ruoyun mengaktifkan inti emas di dalam tubuhnya. Inti emas di bawah lapisan Rune Iblis tiba-tiba terbakar dengan api yang menakjubkan. Pengambil kesengsaraan. Tiba-tiba, di kedalaman formasi abadi yang tak ada habisnya. Sepasang mata yang dipenuhi cahaya abadi sepertinya baru saja terbangun. Mereka bisa melihat Zhang Ruoyun terperangkap dalam formasi abadi di luar, dan sebuah suara halus terdengar. Jadi orang yang aku tunggu adalah pengambil kesengsaraan. Terima kasih telah menonton!